Muyu tidak tahu apa yang telah dilakukan tuannya di masa lalu, tapi bagaimanapun juga, dia tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Muyu berkata, Pokoknya, kita akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali jantung Ger Falcon. Kamu tetap di sini dan tunggu sampai kami meyakinkan siang nan untuk mendapatkan jantungnya kembali. Lalu, aku akan datang ke sini untuk menghidupkan kembali Ger Falcon dan mengangkatnya. Segel Wajah Raja Iblis Keraputi dipenuhi ketidakpastian. Akhirnya, dia meludah dan meninju, mengubah badai pasir yang dahsyat menjadi abu. Nak, sebaiknya kamu pergi dan segera kembali, atau aku akan kehabisan kesabaran. Tegur Raja Iblis Keraputi Saya tahu apa yang saya lakukan. Tidak masalah apakah istana tiga kali lipat ada untuk melindungi umat manusia atau tidak. Sekarang setelah mengambil jalan yang salah, Muyu harus menghancurkannya sepenuhnya. Dia mengalihkan pandangannya ke langit ribuan mil jauhnya. Matanya berkedip saat dia melihat ke arah Raja Iblis Keraputi. Momong-momong, apa kamu punya cara untuk menyembunyikan sementara aura pembunuh di tubuhku? Muyu bertanya. Sejak dia membantai kota Dongsha, sulit menyembunyikan aura pembunuh di tubuhnya. Itu akan bocor dari waktu ke waktu, dan dia tidak bisa mengendalikannya dengan bebas. Saat berada di tempat ramai, meski tidak berbicara, akan sangat mencolok. Raja Iblis Keraputi memarahi, mengapa kamu begitu usil? Apakah kamu punya cara? Muyu bertanya. Raja Iblis Keraputi mengusap dagunya dan berkata, aura pembunuh telah menyerang tubuhmu. Aku tidak bisa menekannya, tapi aku bisa membantumu menyembunyikannya dari orang lain. Dia berjalan ke arah Muyu dan menamparkan bahu Muyu, menyebabkan tubuh Muyu mati rasa. Kekuatan Raja Iblis Keraputi tidak bisa dianggap enteng. Kekuatan Iblis yang kaya dan kuat memasuki tubuh Muyu dan mengembun di bahu Muyu. Aura pembunuhmu telah mencapai titik yang tidak dapat disembuhkan. Sangat sulit untuk diatasi. Saat Anda ingin menyembunyikan aura pembantaian Anda, Anda dapat menstimulasi Zen Yuan Saya. Itu akan menutupi aura pembantaianmu dan membuatmu terlihat seperti orang normal. Namun, ini hanyalah penyamaran yang dangkal. Aura pembantaian masih mengikis tubuhmu, jadi sebaiknya kamu tidak menggunakan kekuatan semacam ini. Raja Iblis Keraputi mengangkat tangannya dan menepuk bahu Luosang. Sepertinya dia sedang melampiaskan amarahnya. Aku membantumu, dasar orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padaku karena telah menang. Sungguh sial, Raja Iblis Keraputi memarahi dirinya sendiri. Terima kasih, kata Muyu saat dia dan Luosang melompat tinggi ke udara, menghilang ke Cakrawala. Raja Iblis Keraputi menatap kosong sejenak. Apakah bajingan kecil ini baru saja mengucapkan terima kasih? Aneh, apakah matahari terbit lagi dari barat? Puluhan ribu mil di atas gurun kematian, dua sosok berjubah hitam dan berkerudung hitam berdiri di langit. Aku baru saja memantau Raja Iblis Keraputi. Aku tidak menyangka akan menemukan keberadaan Muyu dan Luosang. Yang berbicara adalah pria misterius bernama Gu Chao Feng, yang muncul di kota Dongsa. Kedua aura pembunuh yang mengerikan itu bisa dirasakan bahkan dari jarak yang begitu jauh. Yang berbicara adalah suara halus Jin Siun. Apa yang kita lakukan sekarang? Gu Chao Feng bertanya. Jin Siun merenung sejenak, lalu berkata, ikuti Luosang dan Muyu. Lihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Aku akan tinggal di sini dan mengawasi Raja Iblis Keraputi. Menemukan segel Hai Dongqing sangat penting untuk rencana induk. Oke, hati-hati. Raja Iblis Keraputi bukanlah seseorang yang bisa kau hadapi. Jangan biarkan dia menemukanmu. Kata Gu Chao Feng sambil berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke arah Luosang. Di padang pasir, sosok Muyu dan Luosang melintas dan menghilang. Sebenarnya sangat mudah bagi Gu Chao Feng untuk membuntuti mereka karena aura pembunuh Muyu dan Luosang seperti cahaya di malam hari. Mereka sangat mencolok bagi Gu Chao Feng. Kalian berdua membentuk formasi pencarian naga. Siapa yang kalian cari? Gu Chao Feng melihat dua aura pembunuh di depannya. Dia menjaga jarak yang cukup jauh dari mereka. Dia bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka. Namun, hanya setelah satu jam, dua aura pembunuh di depannya tiba-tiba berhenti. Gu Chao Feng mengerutkan kening. Sosoknya kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Namun pada saat itu, kedua aura tersebut tiba-tiba terpisah dan menuju ke arah yang berbeda. Mereka berpisah. Gu Chao Feng merenung sejenak. Salah satu auranya kuat dan yang lainnya lemah. Yang lebih kuat adalah milik Luosang, dan yang lebih lemah adalah milik Muyu. Dia hanya satu orang. Dia tidak bisa mengikuti keduanya secara bersamaan. Lebih baik mereka berpisah. Satu lawan satu, aku bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Gu Chao Feng mencibir. Seberkas cahaya memancar dari tangannya. Sinar cahaya itu seperti ikan yang berenang di air, menghilang ke dalam kehampaan. Yefeian, kesempatanmu telah tiba. Aku serahkan Muyu padamu. Dia menyaksikan aura pembunuh Muyu berangsur-angsur menghilang. Baru kemudian dia berbalik dan pergi ke arah Luosang. Raja Iblis Keraputi duduk di gurun kematian dan melihat segel Haidongqing. Pada saat itu, para iblis menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengelilingi area tersebut dengan pasir lagi. Belatung. Raja Iblis Keraputi menatap ke langit dan mencibir. Aura yang kuat menyapu dan menghilang ke dalam awan. Kemudian, langit seolah-olah meledak. Kilatan petir menyambar di langit, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Kamu berlari cukup cepat. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Raja Iblis Keraputi masih duduk di tempat yang sama, terlalu malas untuk bergerak. Ketika Muyu melihat ke langit, Raja Iblis Keraputi menyadari ada yang tidak beres dengan langit. Jadi, dia memberikan perhatian ekstra dan menemukan pria yang sedang memata-matanya. Omong-omong, kenapa indera bajingan kecil itu lebih tajam dariku? Itu aneh. Selain aura pembunuh dan susunan berantakan di tubuhnya, mengapa dia masih memiliki benda itu? Seharusnya itu saja. Tidak heran dia bisa merasakan. Ah, aku lupa memberitahunya. Jika bajingan kecil itu memiliki benda itu, maka perisai darah yang dipasang oleh ayahnya tidak akan efektif melawan belatung itu. Raja Iblis Keraputi mengetuk batu di tanah dengan jarinya dan berpikir keras. Dokter tua itu berjalan dengan hormat dan berkata, Leluhur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melakukan apa? Tentu saja kalian akan bergantian menjaganya. Saya tidak ingin tinggal di sini dan tidak melakukan apapun. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera bergegas dari Clearwater City. Raja Iblis Keraputi berkata dengan tidak senang. Tetapi mereka, kata dokter tua itu ragu-ragu. Jangan khawatir, serangga-serangga itu tidak akan berani datang. Aku akan membunuh mereka satu per satu. Raja Iblis Keraputi melancarkan pukulannya dan menciptakan gelombang kejut yang mengerikan di udara. Selanjutnya, gelombang kejut menciptakan angin puyuh yang mengelilingi altar Haidong Ching, membentuk perisai melingkar. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Wajah Haidong Ching pucat. Setelah melakukan semua ini, Raja Iblis Keraputi menepuk-nepuk debu dari tubuhnya dan berjalan menuju Clearwater City. Di langit ribuan mil jauhnya dari Clearwater City, Jin Siun muncul dalam keadaan yang agak menyedihkan. Jubah hitamnya robek, memperlihatkan cahaya suci. Sayangnya, cahayanya sangat tidak stabil saat ini, dan wajahnya sangat putus asa. Raja Iblis Keraputi benar-benar pria yang menakutkan. Jin Siun menutupi dadanya, lalu sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Gurunya sangat luas, dan kecepatan terbang Luo Sang sangat cepat. Dia terus menuju ke timur, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan sosoknya dengan cepat berhenti. Kamu sudah lama mengikutiku. Apa kamu tidak ingin keluar dan menyapa? Luo Sang berkata dengan acuh tak acuh. Begitu suaranya turun, cahaya putih suci menembus udara dan melewati leher Luo Sang. Sosok Luo Sang telah sepenuhnya berubah menjadi bola api. Kemudian, nyala api berputar di udara dan menggambarkan sosok Luo Sang lagi. Seperti yang diharapkan dari murid Jian Ying Chen Feng, indra penciumanmu sangat tajam. Gu Chao Feng, yang berpakaian hitam dan berkerudung, perlahan muncul di udara. Dia maju selangkah dan muncul di depan Luo Sang. Gu Chao Feng berdiri di sana, tapi dia memancarkan perasaan yang sangat suci. Meski tidak ada bekas kulit di tubuhnya, pakaian hitamnya masih memancarkan cahaya putih suci, yang membuat orang memujanya. Namun, cahaya putih suci ini hanya mencerminkan kemarahan kebencian di mata Luo Sang. Karena kamu tahu ini aku, kenapa kamu tidak lari? Gu Chao Feng bertanya dengan bercanda. Tidak perlu melakukan itu, kata Luo Sang acuh tak acuh. Kamu benar, kamu tidak bisa lari di depanku. Gu Chao Feng tertawa, aura di tubuhnya bahkan lebih kuat dari Luo Sang. Apakah kamu takut memperlihatkan dirimu dalam topi? Kata Luo Sang. Gu Chao Feng tertawa, kamu salah. Aku hanya tidak ingin terlalu mencolok. Kamu berani memulai perang dan membiarkan para penggarap dan Yu Meng bertarung satu sama lain untuk menjadi sumber kekuatanmu. Apakah kamu masih takut perbuatan kotormu ketahuan? Jika Anda terlihat, bukankah tidak apa-apa jika Anda membunuh mereka saja? Bukankah itu akan menjadi porsi tambahan kekuatan jiwa bagi Anda? Luo Sang berkata dengan dingin. Wajah Gu Chao Feng ditutupi oleh tudung, jadi ekspresinya tidak terlihat. Namun, suaranya tidak lagi setenang sebelumnya. Sebaliknya, ia sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Anda mengetahui hal-hal ini. Guru berkata bahwa kalian berlima akan menjadi batu sandungan. Dia benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan seperti dewa. Bajingan dari domain putih itu layak disebut dewa. Kalian orang kecil yang menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor hanya bisa dianggap tikus, kata Luo Sang dengan nada menghina. Berani. Anda berani menghina guru. Gu Chao Feng sangat marah. Bodoh. Sudut mulut Luo Sang membentuk senyuman mengejek. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Seluruh auranya seperti matahari di langit. Kali ini, api emas berkobar di tubuhnya. Api emas menyala dengan liar, seolah ingin membakar seluruh gurun. Bahkan awan di langit pun diterangi dengan warna merah menyala. Memadamkan. Api yang memenuhi langit segera mengelilingi Gu Chao Feng. Nyala api membakar udara hingga berubah bentuk. Panas yang menyengat menyebabkan tudung Gu Chao Feng mulai mengepul. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku hanya dengan api ini. Gu Chao Feng berteriak dengan dingin. Tudung di tubuhnya telah tersebar, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah seseorang yang seluruh tubuhnya diliputi cahaya putih suci. Pakaian, rambut, dan kulitnya memancarkan cahaya. Seolah-olah dewa telah turun. Ini adalah gurun. Tidak ada petani yang lewat di sini. Jadi, Gu Chao Feng tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Tuhan berkata bahwa jika saya menemukan keberadaan Anda, saya harus menangkap Anda. Apakah Anda akan dengan patuh membiarkan diri Anda ditangkap, atau Anda ingin saya menangkap Anda? 13 mutiara putih muncul di sekitar tubuh Gu Chao Feng. 13 mutiara putih ini melayang di sekelilingnya, mengalir dengan cahaya suci. Setiap mutiara putih mengandung fluktuasi yang kuat, mengumpulkan kekuatan dan menunggu untuk dilepaskan. Tidak banyak orang di dunia kultivasi yang bisa membuatku mengambil tindakan. Anda seharusnya merasa terhormat. 13 mutiara dengan cepat berputar di sekitar Gu Chao Feng, membawa seberkas cahaya putih. Mereka seperti 13 bintang. Setelah itu, ke-13 mutiara semuanya berubah menjadi bintang jatuh, terbang menuju Luo Sang ke arah yang berbeda. Mutiara putih membawa suara yang sangat tajam seolah-olah bisa menghancurkan kehampaan. Mereka mengoyak api yang menutupi Luo Sang dan tiba di depan Luo Sang dalam sekejap mata. Kamu terlalu banyak bicara. Luo Sang telah mengangkat pedang surga terbakar di tangannya. Pedang ki yang gelisah meledak dari tubuhnya. Puluhan ribu pedang ki langsung bangkit dari tanah. Angin dan awan di langit di atas gurun langsung melonjak. Semua angin dan awan berkumpul di pedang Luo Sang. Pedang ki yang menakjubkan bersilangan, menyambut 13 mutiara Gu Chao Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang ki bertabrakan dengan mutiara putih. Fluktuasi kekuatan jiwa putih dan pedang ki yang ganas menyapu, menyapu gurun dalam jarak ribuan mil. Seluruh gurun tampak bergetar sesaat. Kedua sosok itu hampir bertabrakan di udara. Mutiara putihnya gesit dan banyak, menyapu Luo Sang dari berbagai arah. Seluruh tubuh Luo Sang memancarkan api emas. Langkah debu jatuhnya menginjak api, menyebabkan riak misterius berkedip di dalam api. Pedang ki yang terbakar langsung memblokir mutiara putih yang sangat cepat. Kedua sosok itu terjalin di udara. Setiap kali mereka bersentuhan, fluktuasi yang kuat akan meletus, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Tanah telah lama dipenuhi ribuan jurang, yang semuanya merupakan bekas luka pedang yang mengejutkan. Teknik jiwa Luo Yin, tombak pemecah jiwa. Gu Chao Feng tiba-tiba meraih dengan satu tangan. Mutiara putih di depannya langsung bersinar terang, dan tombak putih muncul di tangannya. Saat tombak itu muncul, sinar cahaya keluar. Kekuatan jiwa menyembur keluar seperti air pasang, menghalangi semua api di luar. Api di sekujur tubuh Luo Sang menyala dengan ganas di udara. Nyala api berangsur-angsur berubah dari emas menjadi merah tua, seolah-olah darah sedang terbakar. Setelah itu, energi spiritual di gurun juga tiba-tiba tersulut. Pedang surga yang terbakar bermandikan api merah tua. Membawa aura pembunuhan yang kejam, itu menghantam tombak Gu Chao Feng. Berdengung. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah, gurun meledak dengan ledakan yang keras. Gurun dalam radius seribu kaki telah hancur menjadi bubuk halus. Kekuatan jiwa putih dan api merah tua terjalin di udara. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan kekuatan jiwa tersebar. Kemanapun ia pergi, ia menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Sosok Luo Sang dan Gu Chao Feng melonjak di udara, tersapu. Setelah ledakan yang mengguncang bumi, sesosok tubuh dengan cepat mundur. Gu Chao Feng berdiri dengan anggun tanpa bergerak. Cahaya putih suci di tubuhnya masih ada, tapi bekas darah mengalir dari sudut mulut Luo Sang. Namun, darah ini dengan cepat tersulut oleh api. Pada saat ini, mata Luo Sang menyala dengan api kemasan, masih mendominasi. Kamu bukan tandinganku. Apa yang masih kamu coba untuk berani? Gu Chao Feng tertawa keras. Luo Sang hanya menatap Gu Chao Feng dengan dingin, nyala api berkobar di udara. Tatapan Luo Sang sedingin es. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari ke kejauhan. Haha, berlari, berlari, saya paling suka bermain permainan kucing dan tikus. 862. Cahaya merah melintas di langit di atas gurun, membawa gelombang panas. Suara siulan yang tajam menembus seluruh gurun, menyebabkan pasir di tanah terbakar, meninggalkan jalur api yang berkobar. Luo Sang dengan cepat melintasi gurun, api berkobar di sekujur tubuhnya seolah ingin melarikan diri dari kejaran Gu Chao Feng. Namun, pada saat ini, ruang di depan Luo Sang melonjak. Segera setelah itu, 13 mutiara putih keluar dari kehampaan dan menyerang Luo Sang. Jadi murid pedang bayangan Chen Feng juga sangat lemah. Dengan kekuatanmu, kamu ingin melawan istana ketiga kami. Mimpi yang bodoh. Suara Gu Chao Feng terdengar dari kehampaan. Langkah maju Luo Sang segera terhenti. Pedang surga terbakar di tangannya muncul dan bertemu langsung dengan 13 mutiara putih. Fluktuasi besar meledak sekali lagi, suara ledakan mengguncang langit. Sosok Gu Chao Feng sudah muncul di depan Luo Sang. Dia mengungkapkan senyuman arogan saat dia memandang Luo Sang dengan ejekan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Luo Sang berkata dengan acu-ta'acu, saya tidak pernah berencana melarikan diri. Rune tiba-tiba berdesir dari gurun di bawah kaki mereka. Rune 8 Trigram tersapu. Rune 8 Trigram ini sangat luas, meliputi seluruh gurun dalam jarak seribu mil. Dan pada saat ini, sebuah Rune juga muncul di langit seribu mil di atas, beresonansi dengan Rune di tanah. Sebuah Rune kuno jatuh dari langit, dan dengan batas Rune 8 Trigram sebagai batasnya, itu membentuk sangkar yang sepenuhnya menjebak Luo Sang dan Gu Chao Feng. Hanya saja kamu tidak akan bisa melarikan diri, kata Luo Sang dingin. Ekspresi Gu Chao Feng merosot. Dia melihat fluktuasi Rune yang kuat di sekitarnya dan segera bereaksi. Mu Yu. Tatapannya mengarah keluar, ingin menemukan jejak Mu Yu. Namun, tidak ada aura membunuh yang jelas milik Mu Yu. Tidak ada aura pembunuhan kedua dalam jarak seribu mil. Kau memikatku ke sini. Gu Chao Feng mencoba mengobrak abrik kehampaan dan berjalan, tetapi ruang di sini disegel oleh Rune 8 Trigram di bawah kakinya. Dia tidak mampu menerobosnya. Luo Sang dengan dingin menatap Gu Chao Feng. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab. Dia mengangkat pedang langit terbakar sekali lagi, dan kali ini, kekuatan pedang langit terbakar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah budidayanya tiba-tiba meningkat, dan dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia menyembunyikan kekuatanmu. Ekspresi Gu Chao Feng menjadi semakin suram. Tidak heran dia merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya. Luo Sang, murid Jian Ying dan Chen Feng, sebenarnya telah terluka olehnya dalam satu serangan dan bahkan melarikan diri. Ternyata semua itu hanyalah umpan. Pedang surga terbakar di tangan Luo Sang meletus dengan pedang ki yang mengejutkan. Pedang ki melesat ke kejauhan dan memasuki langit. Segera, angin dan awan melonjak di langit, seolah-olah semua roh ki tertarik oleh pedang ki dari pedang surga yang terbakar. Pedang tirani itu sepertinya berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan pedang ki yang agung dan fanatik langsung turun dari langit. Teknik Jiwa Luo Yin, Tombak Pemecah Jiwa. Gu Chao Feng berteriak keras. Tombak panjang di tangannya seketika menjadi setinggi ribuan kaki. Tiga belas mutiara semuanya dirangkai, menyatu menjadi tombak putih panjang. Tombak panjang itu langsung menjadi sangat tajam. Kekuatan jiwa putih tersebar tanpa henti dari mutiara, membentuk pusaran yang terjalin pada bilah tombak panjang. Dengan tusukan tombak, udara sepertinya telah tertembus, menjadi sangat kental. Bang! Tombak pemecah jiwa dan pedang surga yang terbakar bertabrakan satu sama lain, seolah-olah itu adalah konfrontasi antara langit dan bumi. Seluruh gurun bergetar sekali lagi, dan gelombang mengamuk menyapu seperti lautan badai. Ruang di sekitarnya seperti pasta, menyebabkan orang berhenti bernafas tanpa sadar. Suara mendesing. Pedang ki dan bayangan tombak terjalin sekali lagi, memperlihatkan ketajamannya. Gelombang panas membumbung ke langit, sangat menakutkan. Luo Sang sudah mencondongkan tubuh ke depan, dan pedang langit terbakar membawa pedang ki yang menyala-nyala saat menebas tombak pemecah jiwa. Aura tirani menyapu dengan keras, menyebabkan lengan Gu Chao Feng terasa mati rasa. Tubuhnya langsung melesat keluar, memisahkan jarak antara dia dan Luo Sang. Sudah kuduga, aku meremehkanmu. Tangan Gu Chao Feng sedikit mati rasa, dan akibat dari pedang ki berputar di sekitar lengannya. Kemudian, kekuatan jiwa di seluruh tubuhnya bergetar, menghancurkan pedang ki. Namun, jika kamu pikir kamu bisa menghadapiku seperti ini, maka kamu masih terlalu banyak berpikir. Tombak pemecah jiwa di tangan Gu Chao Feng telah menghilang, berubah kembali menjadi 13 mutiara putih seukuran kepalan tangan. Mutiara-mutiara ini langsung berhenti di depannya, dan kemudian tombak pemecah jiwa dengan keras ditembakkan dari masing-masing mutiara. Sebanyak 13 tombak pemecah jiwa meninggalkan bayangan di udara saat mereka menusuk ke arah Luo Sang. Namun, tepat pada saat ini, Gu Chao Feng tiba-tiba memiringkan kepalanya dan melihat ke arah area 300 kaki ke arah timur. Dia mencibir, niat membunuh yang kuat. Muyu, apakah kamu bersembunyi di tempat ini? Saat dia berbicara, tujuh bayangan tombak berbelok di sudut dan menembus area 300 kaki ke timur. Bang! Niat membunuh itu datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat juga. Tujuh bayangan tombak tidak mengenai siapapun, melainkan mengenai formasi 8 trigram di tanah, menyebabkan formasi 8 trigram bergetar sekali lagi. Pada saat ini, pedang surga terbakar milik Luo Sang telah menghancurkan enam bayangan tombak yang tersisa dan mendekati Gu Chao Feng. Gu Chao Feng melambaikan tangannya lagi, dan 13 mutiara putih mulai berputar di depannya, membentuk angin kencang putih yang menghalangi pedang surga terbakar milik Luo Sang. Tuanmu sudah menjadi tawanan Tuan. Apa yang bisa kalian berlima lakukan? Aku akan membawamu menemui Tuanmu. Gu Chao Feng mencibir dan memaksa Luo Sang mundur. Kamu harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Luo Sang berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa, mungkinkah Anda ingin menjungkir balikkan langit? Tidak, kamu akan mati. Luo Sang berkata dengan acuh-ta'acuh. Haha, saya ingin melihat metode apa yang Anda miliki untuk membunuh saya. Ekspresi Gu Chao Feng sangat arogan. Meskipun dia begitu sombong, dia tetap terlihat begitu suci. Aku bilang kamu akan mati. Pedang surga terbakar di tangan Luo Sang tiba-tiba bergetar. Awan di langit di atasnya sepertinya telah berubah bentuk karena amukan api, memancarkan cahaya merah yang aneh. Pada saat ini, pedang surga terbakar di tangannya sepertinya telah berubah menjadi sembilan bayangan pedang, dan setiap bayangan pedang menampilkan kekuatan pedang dari sembilan tarikan pedang surgawi di udara. Setiap pedang surga yang terbakar sepertinya tak terhentikan, dan dalam sekejap, semua bayangan pedang berkumpul, hanya menyisakan pedang surga yang terbakar di udara. Sembilan kembali ke satu. Pedang surga yang terbakar sepertinya telah menyebabkan udara terkompresi dengan keras. Pedang ki yang ganas melonjak, memicu gelombang besar yang meluap ke langit. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Gu Chao Feng. Ekspresi Gu Chao Feng sedikit berubah. Pedang ini sangat kuat di matanya, dan tidak dapat dihentikan. Dia meraung, dan tombak pemecah jiwa muncul sekali lagi, menyambut pedang surga yang terbakar. Bang! Setelah tombak pemecah jiwa bertemu dengan pedang surga yang terbakar, tombak itu benar-benar pecah sedikit demi sedikit, berubah menjadi kekuatan jiwa putih yang tersebar ke segala arah. Namun, maksud pedang dari pedang surga terbakar tidak berkurang kekuatannya saat mengarah ke dada Gu Chao Feng. Tiga belas mutiara putih muncul kembali, dan masing-masing meledak. Segera setelah itu, pusaran putih muncul di depannya, menyedotnya. Luo Sang sedikit mengernyit. Pedang ki berputar sedikit dan berbalik, menuju kehampaan di kejauhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya meluap dari kehampaan. Pedang ki Luo Sang mengejar tanpa henti, menembus kehampaan, ingin memaksa Gu Chao Feng keluar. Namun, kecepatan melarikan diri Gu Chao Feng sangat cepat, dan pedang ki Luo Sang tidak dapat mengejarnya untuk sesaat. Namun, pada saat ini, pola susunan delapan trigram tiba-tiba bergetar, dan seluruh kekosongan tampak terjepit. Setelah itu, tekanan menjadi semakin besar, dan jalur keluar dari cahaya putih juga disegel oleh pola susunan, seolah-olah dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat. Kekuatan tangan besar itu menjadi semakin kuat. Bang! Sosok Gu Chao Feng terlempar keluar dari kehampaan dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, niat membunuh muncul sekali lagi. Kali ini, Gu Chao Feng tidak mengelak. Bagaimana ini mungkin? Gu Chao Feng menatap dadanya dengan tidak percaya. Tidak diketahui kapan, tapi sepertinya ada sesuatu yang menembus sana. Namun, dia tidak melihat apapun, dan dia tidak tahu apa yang telah memasuki tubuhnya. Dilihat dari bentuk lukanya, itu seharusnya adalah pedang, tapi pedang ini sepertinya tidak terlihat olehnya. Yang paling mengejutkannya adalah kekuatan robekan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari lubang kosong berdarah di dadanya. Kekuatan robek yang mengerikan ini sebenarnya menelan kekuatan jiwa di tubuhnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Gu Chao Feng bergumam. Lalu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak kaget dan marah. Muyu. Kamu terlambat mengetahuinya. Muyu muncul di belakang Gu Chao Feng dengan niat membunuh. Dia memiliki kebencian yang tak ada habisnya di dalam hatinya, dan dia ingin melampiaskannya pada orang ini. Pedang muling dengan cepat menelan kekuatan jiwa Gu Chao Feng. Sial, kamu benar-benar berani melakukan ini padaku. Ekspresi Gu Chao Feng dengan cepat menjadi putus asa. Dia berusaha keras untuk melepaskan diri dari pedang tak terlihat itu, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Pedang Ki Luo Sang menghilang di udara. Dia dengan acu-ta'acu memandang Gu Chao Feng yang telah tertusuk pedang Muyu dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku cukup untuk membunuh makhluk kotor ini. Kamu bisa mengalahkannya, tapi kamu tidak bisa membunuhnya. Jawab Muyu. Luo Sang mendengus pelan dan tidak membantah. Orang-orang di istana lapisan ketiga mempunyai terlalu banyak cara untuk melarikan diri. Jika Muyu tidak membentuk formasi untuk menutup ruang ini, Gu Chao Feng mungkin benar-benar melarikan diri. Sialan, sampah Yefeian itu sebenarnya tidak bisa menghentikanmu. Gu Chao Feng dengan marah melontarkan beberapa kata. Apakah kamu membicarakan hal ini? Formasi di tangan Muyu melonjak, dan cahaya putih mengalir keluar. Itu adalah metode yang digunakan Gu Chao Feng untuk memberitahu Yefeian agar menghentikan Muyu. Anda, Gu Chao Feng tercengang. Sejujurnya, aku juga ingin membunuh Yefeian itu, tapi masih ada yang harus kita lakukan. Mari kita tinggalkan kehidupan anjingnya untuk saat ini. Formasi Muyu bergetar, dan cahaya putih yang digunakan Gu Chao Feng untuk mengirimkan pesan hancur. Muyu sudah merasakan ada seseorang yang mengikutinya, jadi dia berpisah dari Luo Sang dan memasang formasi jebakan di sini. Dia membiarkan Luo Sang memikat Gu Chao Feng ke dalam formasi jebakan. Dia tahu bahwa orang-orang di Istana Lapisan Ketiga pasti menggunakan energi pembantaian mereka sebagai panduan untuk mengikutinya. Karena itu, dia menggunakan esensi sejati yang ditinggalkan Raja Iblis Keraputi di tubuhnya untuk menyembunyikan energi pembantaiannya sehingga Gu Chao Feng tidak bisa merasakannya. Bunuh saja dia. Niat membunuh Luo Sang sudah jelas. 863. Saat itu, Yefeian dari Extreme Immortal Pavilion menggunakan sesuatu yang mirip dengan formasi teleportasi untuk melarikan diri di depan mereka. Mu Yu tahu bahwa orang-orang dari Istana Lapisan Ketiga memiliki banyak trik. Itulah mengapa dia menyuruh Luo Sang berpura-pura dikalahkan dan memikat Gu Chao Feng ke dalam formasi jebakan yang dia buat sendiri untuk memastikan tidak ada yang salah. Pada saat ini, energi pedang Mu Yu telah menyerang tubuh Gu Chao Feng. Energi pedang mengandung kekuatan melahap dan pencegahan yang sangat kuat, menyebabkan Gu Chao Feng kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Saya memiliki perlindungan darah yang menyelubungi langit. Bagaimana Anda bisa mendengar saya? Mu Yu bertanya pada Gu Chao Feng. Gu Chao Feng tertawa keras. Perlindungan darah yang menyelubungi langit memang kuat, tapi kami telah menemukan kekerasan dari formasi ini. Saya tidak akan memberitahu Anda alasan pastinya, tapi Deadwood Evergreen tidak bisa lagi melindungi Anda. Hahaha. Energi pedang di tangan Mu Yu menjadi lebih kuat. Energi pedang menyerang tubuh Gu Chao Feng. Gu Chao Feng menjerit menyedihkan. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia mengulurkan tangan untuk meraih di belakangnya, tapi dia tidak bisa menangkap sosok Mu Yu. Mu Yu sudah berdiri di depan Gu Chao Feng. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sampah kotor. Mu Yu meludah dengan jijik. Pedang muling telah berubah menjadi cabang tipis yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi meridian Gu Chao Feng. Cabang-cabang itu terbungkus aura hidup dan mati yang kuat. Aura hidup dan mati ini adalah musuh alami dari kekuatan jiwa. Mereka mengalir melalui meridian Gu Chao Feng, menyebabkan dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan roh apapun. Cahaya putih suci di sekitar tubuh Gu Chao Feng berangsur-angsur melemah, memperlihatkan penampilan aslinya. Ini adalah pria yang tampak berusia tiga puluhan. Saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi aura hitam dan putih. Bahkan urat nadinya seperti cacing hitam putih yang bergerak-gerak. Kamu sekarang adalah seorang tahanan. Kamu tidak berhak menjadi sombong, kata Mu Yu dingin. Gu Chao Feng memandang Mu Yu dengan kebencian. Setelah cahaya putih suci meredup, dia tampak sangat menyeramkan, tidak berbeda dari orang biasa. Kamu boleh menyerah pada gagasan itu. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Gu Chao Feng mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Saya mendengar bahwa kalian mengembangkan kekuatan jiwa. Saya ingin melihat seperti apa penampilan Anda tanpa kekuatan jiwa. Mu Yu mengendalikan cabang pohon untuk menyerang tubuh Gu Chao Feng. Itu hanya menyerap kekuatan jiwanya dan tidak menyentuh kekuatan hidupnya. Anda bajingan. Gu Chao Feng meraung kaget dan marah, tapi metode Mu Yu secara khusus adalah untuk menahan kekuatan jiwa ini. Dia tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan. Cahaya putih perlahan menyusut kembali ke tubuh Gu Chao Feng. Kulitnya juga berangsur-angsur layu. Kulit aslinya yang montok dan kemerahan kehilangan dukungan kekuatan jiwanya dan mulai berubah bentuk, menjadi mengerikan dan menakutkan. Seolah-olah air telah terkuras dari kulitnya, dan lapisan kulit keriput menempel di tulangnya. Berhenti, berhenti, Gu Chao Feng berteriak kesakitan. Mu Yu berhenti menyerap kekuatan jiwa dan menatap Gu Chao Feng. Kulit manusia yang dia hadapi seperti lapisan penyamaran, sangat jelek. Jawab pertanyaanku, kata Mu Yu. Gu Chao Feng terengah-engah. Ayo buat kesepakatan. Biarkan aku pergi, dan aku akan memberitahumu alasannya. Ah! Akar pohon yang diubah muling mulai menyerap kekuatan jiwa di tubuh Gu Chao Feng. Aku tidak tertarik membuat kesepakatan denganmu. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menemukan alasannya sendiri, kata Mu Yu singkat. Hualah! Kulit keriput di tubuh Gu Chao Feng mulai pecah-pecah dan rontok, memperlihatkan segumpal kulit putih yang lengket. Lepuh merah tumbuh di seluruh kulitnya, seolah-olah dia tersiram air mendidih. Wajahnya juga mulai memanjang, telinganya menjadi sangat lancip, hidungnya mancung, dan matanya menjadi kuning. Monyet berbulu tua mengatakan bahwa ketika kamu mengembangkan kekuatan jiwa, kamu tidak akan menjadi manusia atau hantu. Jadi ini penampilan aslimu. Mu Yu melihat penampilan jelek Gu Chao Feng. Dia awalnya berpikir bahwa apa yang disebut, bukan manusia atau hantu, Raja Iblis Keraputi adalah sejenis ejekan terhadap cahaya suci yang merasuki tubuh. Dia tidak menyangka bahwa itulah arti sebenarnya dari, bukan manusia atau hantu. Memikirkan kembali bagaimana orang ini diliputi cahaya putih suci pada awalnya, membuatnya tampak seperti dewa. Sekarang, dia tampak seperti siput kotor. Perbedaan tajam antara sebelum dan sesudah sungguh merupakan ironi terbesar. Kenapa makhluk menjijikan sepertimu terlihat seperti memakai kulit manusia? Luo Sang perlahan berjalan ke sisi Gu Chao Feng, rasa jijik di matanya terlihat jelas. Kalian berdua bajingan, berani memperlakukanku seperti ini, aku pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Gu Chao Feng, yang penampilan luarnya terlihat, memperlihatkan giginya yang tajam. Awalnya, dia masih memiliki penampilan sebagai manusia yang suci dan mengesankan. Setelah kekuatan jiwanya diserap oleh Mu Ling, dia benar-benar berubah menjadi segumpal keburukan. Mungkin tidak ada seorangpun di dunia kultivasi yang mengira bahwa istana tiga kali lipat yang mereka yakini akan terlihat seperti ini. Penampilanmu jelek, jadi kamu menggunakan kekuatan jiwa sebagai penyamaran untuk membuat dirimu terlihat sangat suci. Menggunakan ini sebagai dali untuk menjadi kepercayaan para kultivator, apakah seperti ini? Mu Yu sangat membenci monster istana tiga kali lipat. Monster-monster dari istana tiga kali lipat ini sebanding dengan orang-orang dari klan Bulan. Klan Bulan juga merupakan klan yang mahir dalam penyamaran. Mu Yu masih sama-sama ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Akatsuki di Lembah Pemakaman Chaotik, pihak lain tampak seperti wanita dengan sosok yang sangat cantik. Baru kemudian dia mengungkapkan penampakan monster dengan sayap dan tanduk berdaging. Mengolah kekuatan jiwa mengubahmu menjadi seperti ini, namun kamu masih bisa menerimanya. Sungguh menakjubkan, Luo Sang dengan dingin menatap Gu Chao Feng, nadanya penuh penghinaan. Kekuatan jiwa adalah sejenis kekuatan yang diperoleh dari jiwa orang mati. Kekuatan semacam ini memang sangat kuat, tapi sayangnya, harga untuk mengubah diri menjadi bukan manusia atau hantu terlalu besar. Kalian berdua semut, aku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Seluruh tubuh Gu Chao Feng terkontaminasi oleh energi hidup dan mati. Dia merasakan sakit yang tak tertahankan, dan tubuh jeleknya telah menyusut menjadi gumpalan. Aku akan membuatnya berbicara. Tangan Luo Sang sudah menyala dengan nyala api putih pucat. Auranya sangat suram, seolah-olah itu adalah kehendak Oh, The Whizep yang datang dari Yellow Springs. Api putih pucat melompat ke tubuh Gu Chao Feng seperti air mengalir, perlahan menutupi setiap inci kulit Gu Chao Feng. Namun, yang aneh adalah tidak ada bekas luka bakar di tubuh Gu Chao Feng, tapi dia tiba-tiba menjerit ketakutan. Ah, Bajingan, bagaimana kamu bisa mendapatkan api seperti ini? Berhenti. Gu Chao Feng langsung menghantam tanah dari udara. Seluruh tubuhnya terus-menerus berputar di tanah. Nyala api itu dengan ringan melompat ke tubuhnya tanpa ciri khusus apapun, tapi itu membuatnya merasa sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Api tulang. Sekali terinfeksi, daging dan kulit seluruh tubuh tidak akan terbakar. Hanya tulangnya yang langsung dibakar. Aku akan mengubahmu menjadi seonggok daging busuk tanpa tulang. Luo Sang berkata dengan ekspresi jahat. Muyu tidak begitu memahami kemampuan Luo Sang. Bahkan ini pertama kalinya dia mendengar tentang kebakaran tulang. Hal ini terdengar agak kejam. Namun, Muyu tidak memiliki simpati terhadap monster semacam ini dari istana tiga kali lipat. Bahkan jika dia memotong istana tiga kali lipat menjadi ribuan bagian, itu tidak akan terlalu banyak. Apakah tuanku masih hidup? Muyu bertanya. Kamu ingin tahu? Masuk, dalam mimpimu. Gu Chao Feng meraung. Api putih ilusi muncul lagi di tangan Luo Sang. Jika membakar tulangmu saja tidak cukup, aku juga bisa menggunakan api jiwa untuk membakar jiwamu. Murid Gu Chao Feng tiba-tiba melebar. Dia sudah sangat takut dengan nyala api Luo Sang. Jika ini adalah waktu normal, dia tidak akan membiarkan api ini mendekatinya. Namun, sekarang muling milik Muyu telah menyedot seluruh kekuatan jiwanya, dia sudah dalam keadaan di mana dia berharap dia mati. Dia sama sekali tidak tahan dengan siksaan api ini. Hahaha, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dari mulutku. Yang perlu kamu ketahui adalah hanya dengan kalian berdua, mustahil menyelamatkan Jian Ying dan Chen Feng. Hahaha. Pembulu darah di tubuh Gu Chao Feng mulai menjadi sangat keras. Kulitnya juga mulai menunjukkan warna coklat jelek. Setelah itu, kekuatan yang kuat mulai menumpuk di tubuhnya. Tren mengerikan ini adalah sesuatu yang bahkan Muyu tidak bisa hentikan. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Muli dari Muyu tidak bisa menghentikan Gu Chao Feng untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia segera menarik kembali muling dan menghilang ke dalam muling. Luo Sang juga dengan cepat memasuki api dan menghilang. Ledakan. Aura mengamuk tiba-tiba meledak dengan tubuh Gu Chao Feng sebagai pusatnya. Aura ini kacau dan menakutkan, mampu menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Lapisan gelombang ki melonjak, langsung menghancurkan formasi delapan trigram yang telah disiapkan Muyu. Pasir kuning gurun seketika berubah menjadi ketiadaan. Setelah ledakan yang mengguncang bumi, seolah-olah telah terjadi gempa besar dalam radius 10 ribu li. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, seolah-olah kekosongan itu akan terkoyak. Gelombang ki yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan meledakan jurang maut setinggi seribu meter di dalam tanah. Penghancuran diri dari seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan benar-benar menghasilkan kekuatan yang begitu mengerikan. Muyu dan Luo Sang keduanya muncul kembali. Energi roh yang mengamuk di sekitar mereka masih bergema, tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap mereka. Kamu salah. Kami pasti akan menyelamatkan guru. Muyu mengepalkan tangannya. Apapun yang terjadi, mereka akan menyelamatkan guru. Sekalipun tubuh kehidupan kekal guru diambil, mereka pasti akan mengambil kembali tubuh kehidupan kekal guru. Muyu memejamkan mata dan mencoba yang terbaik untuk menekan kebencian di hatinya. Nama orang ini adalah Gu Chaofeng. Dia berada di peringkat ke-18 di papan peringkat abadi tertinggi. Simbol keabadian tertinggi muncul di tangan Muyu dan dia menghancurkannya. Apa yang kamu temukan saat kamu memeriksanya tadi? Luo Sang bertanya. Hingga saat ini, pemahaman mereka tentang istana tiga kali lipat masih terlalu sedikit. Ini karena istana tiga kali lipat bukan lagi kekuatan yang murni ada untuk melindungi umat manusia seperti yang dikatakan Raja Iblis Keraputi. Oleh karena itu, Luo Sang berpura-pura kalah dan memikat Gu Chaofeng ke sini untuk menangkap Gu Chaofeng dan mempelajari lebih lanjut tentang istana tiga kali lipat. Selama aku punya niat membunuh terhadapnya, dia akan merasakannya bahkan jika aku tidak menggunakan niat membunuhku, kata Muyu. Ketika Gu Chaofeng dan Luo Sang bertarung, Muyu menyembunyikan niat membunuhnya. Kemudian, dia hanya mengungkapkan sedikit niat membunuh, dan Gu Chaofeng merasakan gerakannya dan menggunakan tombak penghancur jiwa untuk menyerangnya. Ini hanya ujian yang dilakukan Muyu, tapi ini mengungkap kelemahan surga terselubung perlindungan darah Muyu. 864 Melawan istana tiga kali lipat, langit terselubung darah Muyu pada awalnya adalah kartu truf yang paling efektif. Tapi sekarang, ada masalah dengan kartu asnya. Muyu mengangguk. Seharusnya begitu. Jika aku tidak memiliki niat membunuh terhadap mereka, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaanku. Jika aku menyerang atau mengungkapkan niat membunuh, mereka akan mengetahui keberadaanku dan dapat mendengar suaraku. Selama Muyu mau, langit yang terselubung darah akan melindunginya seumur hidup. Tapi Muyu memilih untuk melawan istana tiga kali lipat sampai akhir, sehingga langit terselubung darah tidak bisa memberinya kenyamanan saat bertarung. Tidak hanya itu, orang-orang istana tiga kali lipat bisa menyakitiku. Ketika Muyu mengungkapkan niat membunuh terhadap Gu Chaofeng, tombak penghancur jiwa Gu Chaofeng tidak meleset. Untuk memastikan hal ini, Muyu menerima serangan dari tombak penghancur jiwa dan menemukan bahwa lengannya terluka oleh tombak penghancur jiwa. Tapi saat itu, kamu, Luo Sang mengerutkan kening. Langit yang terselubung darah bisa melindungiku dari kekuatan jiwa sebelumnya, tapi sekarang tidak bisa. Pasti ada masalah di suatu tempat. Muyu merasa sangat tidak nyaman. Deadwood Daddy mengorbankan nyawanya sendiri sebagai ganti nyawa Muyu. Ini selalu menjadi cara bagi Muyu untuk merasakan bahwa ayah kayu mati masih hidup. Sekarang langit yang terselubung darah tampaknya telah kehilangan efeknya, Muyu merasakan kehilangan. Dia tidak khawatir kehilangan metode untuk melindungi dirinya sendiri, tapi dia merasa bersalah karena telah menghancurkan apa yang Deadwood Daddy tinggalkan untuknya. Tetapi bagaimana kamu bisa merasakan bahwa orang ini mengikuti kita? Ketika mereka meninggalkan Raja Iblis Keraputi, Muyu berkata bahwa seseorang mengikuti mereka. Namun, Luo Sang tidak merasakan jejak Gu Chaofeng. Pada akhirnya, dia dengan ragu mendengarkan rencana Muyu dan berpencar untuk menangkap Gu Chaofeng hidup-hidup. Saya tidak tahu. Ketika Gu Chaofeng berada jauh dari saya, saya merasakannya. Saya tidak bisa mengatakan apa itu. Muyu tidak begitu jelas tentang ini. Saat itu, dia murni merasakan aura Gu Chaofeng. Perasaan ini sangat tiba-tiba, seolah-olah dia tiba-tiba mengerti seperti apa gelombang kekuatan jiwa Gu Chaofeng. Mungkin bahkan Gu Chaofeng tidak memikirkan hal ini. Istana tiga kali lipat mereka memiliki metode pelacakan khusus. Saat itu, Gu Chaofeng hanya mengandalkan indera penciumannya yang tajam untuk melacak aura pembunuh Muyu dan Luo Sang dari jauh. Pada jarak sejauh itu, bahkan Luo Sang pun akan kesulitan mendeteksinya. Bukan hanya Luo Sang. Jika bukan karena pengingat Muyu, bahkan Raja Monster Keraputi tidak akan tahu bahwa ada orang-orang dari istana tiga kali lipat yang bersembunyi di langit. Metode istana tiga kali lipat sangat ampuh. Luo Sang dengan cepat melihat kekacauan di gurun di bawah. Kemudian, dia melihat kekejauhan dan berkata, Kita harus pergi. Keributan yang disebabkan oleh penghancuran dirinya terlalu besar. Kekuatan penghancuran diri Gu Chaofeng begitu besar sehingga menghancurkan perangkap delapan trigram Muyu. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar jauh dan luas dan mungkin akan mengingatkan penduduk kota Clearwater yang berada sangat jauh. Oke, sosok Muyu sudah lari ke kejauhan. Luo Sang mengikuti di belakangnya. Mereka terbang selama dua jam sebelum meninggalkan gurun pasir. Mereka tidak peduli siapa yang akan tertarik dengan penghancuran diri Gu Chaofeng karena mereka tahu masih banyak hal yang harus dilakukan. Muyu dan Luo Sang berhenti di puncak gunung di luar gurun. Apakah kamu akan mencari orang kesembilan sendirian? Luo Sang bertanya. Muyu mengangguk. Dia sudah mengetahui wajah sebenarnya dari orang kesembilan. Alasan mengapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Iblis Keraputi adalah karena dia tidak yakin apakah istana tiga kali lipat memiliki kemampuan untuk menguping pembicaraan mereka. Apalagi orang kesembilan adalah manusia. Muyu tidak menyangka Raja Iblis Keraputi akan melindungi orang ini. Tidak bisakah kamu menemukan siang nan dulu? Luo Sang melanjutkan. Sangat penting bagiku untuk melindungi orang ini. Kalau tidak salah, orang yang membimbingku untuk menemukan orang kesembilan adalah pendeta nilai. Jika memungkinkan, aku mungkin bisa menemukan pendeta nilai, kata Muyu. Setelah hening lama, Luo Sang bertanya. Bagaimana rencanamu untuk melindungi orang ini setelah kamu menemukannya? Aku akan menggunakan formasi untuk menyembunyikan keberadaan orang kesembilan agar dia tidak ditemukan oleh formasi pencarian naga dan beberapa formasi lainnya. Karena orang ini benar-benar. Muyu menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Identitas orang kesembilan membuatnya tidak bisa tenang. Dia tidak menyangka orang kesembilan adalah orang itu. Apakah kamu kenal orang ini? Luo Sang memahami pikiran Muyu. Muyu mengangguk. Dengan kultivasi orang ini saat ini, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Luo Sang bertanya. Tidak, kata Muyu. Lalu dia berkata, saat kami menghadapi Bai Jie, kami tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri kami sendiri, apalagi dia. Istana tiga kali lipat adalah sebuah raksasa. Orang-orang mereka menduduki dua puluh besar daftar abadi tertinggi. Tanpa kecuali, dua puluh dewa tertinggi semuanya berada di tahap melewati kesengsaraan. Bahkan di delapan sekte biasa, tidak ada lebih dari lima kultivator tahap melewati kesengsaraan. Jika Bai Jie juga menemukan orang ini, maka itu akan merepotkan. Di mana siang nan? Muyu bertanya. Hati raja iblis elang pasir muncul di dekat gerbang neraka. Gerbang neraka? Mengapa siang nan pergi ke gerbang neraka? Muyu bertanya dengan heran. Kami tidak tahu apa hubungan siang nan dengan gerbang neraka, tapi saya akan pergi ke sana dulu. Anda harus melindungi orang itu sesegera mungkin dan bertemu dengan saya, kata Luo Sang. Api kemasan muncul lagi di telapak tangan Luo Sang. Itu hanya seukuran ibu jari. Dia menyegelnya dengan energi spiritual dan menyerahkannya kepada Muyu. Ini adalah api hatiku. Setelah kamu selesai dengan urusanmu, pergilah ke gerbang neraka dan salurkan energi spiritualmu ke dalam api hati ini. Aku akan merasakan di mana kamu berada. Jika kamu berada dalam jarak tertentu, api itu akan menyala. Heartflame akan terbang ke arahku. Muyu mengambil api hati Luo Sang. Itu hanya nyala api, tapi dia bisa merasakan niat membunuh yang dingin. Setelah dia menyingkirkan api hati, dia meninggalkan gunung itu sendirian dan menghilang ke Cakrawala. Di gurun, banyak pembudidaya diri berkumpul di tempat Gu Chao Feng menghancurkan dirinya sendiri. Tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual yang kacau. Itu sangat menakutkan. Ledakan tadi sangat mengguncang bumi. Bahkan ada cahaya menyilaukan yang melesat ke langit. Seolah-olah ada harta karun yang jatuh dari langit. Banyak orang yang membudidayakan diri mengira bahwa harta berharga telah muncul, jadi mereka semua datang untuk memeriksanya. Mereka ingin mendapatkan kesempatan ini sebelum orang lain. Namun, ketika semua orang tiba, mereka hanya melihat kekacauan besar di gurun pasir. Dalam radius 100 mil, ada kawa besar sedalam seribu meter. Ada juga energi yang sangat kuat dan aneh yang bergema dalam waktu lama. Selain itu, tidak ada yang lain. Di sini, ada api putih yang aneh di sini. Apakah itu Yumon? Aku tidak tahu. Mungkin saja. Para kultifator berkumpul di depan api putih di dasar kawah. Wajah mereka serius. Banyak dari mereka bahkan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ini karena berita tentang Yumon yang menghancurkan kota pasir timur telah menyebar ke seluruh dunia para kultifator. Jika Yumon muncul di sini lagi, bukankah itu berarti target mereka adalah Clearwater City? Apa yang harus kita lakukan? Yumon menjadi begitu kuat. Bagaimana jika Yumon menyerang Clearwater City? Tidak, kita pasti tidak bisa kembali ke Clearwater City. Kita bukan tandingan Yumon. Ketakutan menyebar di hati para kultifator. Kota pasir timur dan tiga kota lainnya yang telah hancur adalah contohnya. Bahkan kota besar seperti kota pasir timur tidak dapat bertahan dari serangan Yumon. Bagaimana Clearwater City bisa melakukan hal yang sama? Saya sangat berharap istana ketiga dapat dengan cepat memilih sembilan dewa mistik dan membiarkan mereka memimpin kita untuk bersiap menghadapi perang. Saat ini, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah istana ketiga. Ketakutan para kultifator terhadap Yumon telah meresap jauh ke dalam hati mereka. Banyak dari mereka sekarang dalam keadaan panik, takut akan bertemu Yumon yang sulit ditangkap dan mati secara tragis di tangan Yumon. Semua orang melihat api putih di kawah. Namun, kekuatan apinya perlahan melemah dan berada di ambang kehancuran. Semua orang dibuat bingung oleh nyala api ini. Namun, pada saat ini, nyala api tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih. Setelah itu, riak putih muncul di sekitarnya dan membuat semua orang menjauh. Ketika semua orang melihat lagi, mereka terkejut saat mengetahui bahwa api putih telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan cahaya putih itu? Aku tidak yakin. Mungkinkah Yumon ada di sini? Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi dari sini. Seseorang berteriak dan para kultifator lainnya mulai melarikan diri. Mereka bahkan tidak berpikir untuk bergabung untuk melawan Yumon yang tidak ada. Sebaliknya, mereka hanya ingin melarikan diri. Ribuan mil di atas kawah, Jin Siun dari istana ketiga berdiri di kehampaan. Api putih melayang di depan dadanya. Nyala api ini adalah api tulang yang digunakan Luo Sang pada Gu Chao Feng. Aku tidak menyangka Gu Chao Feng akan dibunuh. Jin Siun memainkan apinya. Gu Chao Feng telah menggunakan sisa kekuatan jiwanya untuk menjaga nyala api ini selama ledakan, dan bahkan menghindari indera Luo Sang. Jelas sekali, Gu Chao Feng telah meninggalkan sesuatu sebelum dia meninggal untuk mengirim pesan kepada Jin Siun. Cahaya putih diambil dari api oleh Jin Siun dan digabungkan ke dalam pikirannya. Jadi begitu, Mu Yu memang ada di sini. Saya tidak berharap mereka mengetahui identitas kami yang sebenarnya. Ini menyusahkan. Jin Siun sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia melihat ke arah para kultifator yang melarikan diri dengan panik ribuan mil di bawah dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang menghina. Untungnya, Gu Chao Feng menghancurkan dirinya sendiri. Umat manusia sekarang sangat lemah sehingga mereka takut pada Yu Mon. Ini juga merupakan hal yang baik. Sepertinya saya masih harus membantu Anda dan memperkuat keyakinan Anda pada istana ketiga. Api putih keluar dari tangan Jin Siun dan menghilang ke dalam kehampaan. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di samping para penggarap diri. Kemudian, nyala api itu sepertinya dirangsang oleh sesuatu dan tiba-tiba mengeluarkan nyala api sepanjang seratus ribu kaki. Dalam sekejap, ratusan kultifator mandiri semuanya tersulut. 865 Xiao Suai sepertinya bermimpi sangat panjang. Dalam mimpinya, ada berbagai macam kaki panggang yang gemuk dan menggoda. Saat hendak meraih kaki bebek yang sedang menari di udara, tanpa sengaja ia terguling. Ae ya! Xiao Suai mengusap hidungnya dan bangkit dari tanah. Dia mengusap matanya dengan mengantuk dan melihat sekeliling. Ini adalah hutan yang tenang. Sinar matahari menyinari hutan dan menyinari tubuh mereka. Sangat nyaman. Kamu sudah bangun. Muyu perlahan membuka matanya dan bangun dari kondisi kultifasinya. Lalu, dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Xiao Suai. Xiao Suai sedang tidur di ranjang kayu empuk di sebelahnya. Itu dibuat khusus olehnya. Kayu di tempat tidur lembut saat disentuh dan sangat nyaman untuk berbaring. Xiao Suai naik ke bahu Muyu, menguap, dan berkata, Aku kelaparan. Hal pertama yang dilakukan orang ini ketika dia bangun adalah menyentuh perutnya dan mencari Muyu untuk mengambil makanan. Di sini, Muyu menyerahkan dua kaki ayam kepada Xiao Suai dan menyentuh kepala Xiao Suai sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum dalam beberapa hari ini. Terlalu banyak hal yang terjadi selama periode ini, membuatnya merasa sangat tertekan. Hanya ada pembunuhan yang tersisa di hatinya. Hanya ketika dia menghadapi Xiao Suai barulah dia dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Xiao Suai adalah roh pedang tuannya. Dia nakal, lincah, dan imut. Setidaknya Muyu memiliki sedikit rasa nyaman di hatinya. Sudah berapa lama aku tertidur? Xiao Suai bertanya dengan cadel. Lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan. Itu bagus? Itu tidak terlalu lama. Apakah ada hal menarik yang terjadi dalam sebulan terakhir? Xiao Suai menelan kedua kaki ayam itu sekaligus. Muyu juga memberinya paha Golden Fur Tiger Demon yang dipanggang. Ini semua tertinggal setelah Xiao Suai tidak sadarkan diri. Mereka harus memuaskan hasrat Xiao Suai. Saya menemukan orang ke-9 yang hidup kekal, kata Muyu. Muyu memberi tahu Xiao Suai semua yang terjadi dalam sebulan terakhir secara detail. Bagaimana dia bertemu su tua setelah Xiao Suai tidak sadarkan diri? Bagaimana dia menggunakan formasi pencarian naga untuk menemukan orang ke-9? Bagaimana dia membunuh Gu Chao Feng? Dan bagaimana Muyu pergi mencari orang ke-9 dalam kehidupan abadi? Ah! Bagaimana orang ke-9 dalam kehidupan kekal bisa menjadi dia? Kaki ayam di tangan Xiao Suai jatuh ke tanah. Muyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka itu dia. Urusan dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Itu berarti Anda sudah melakukan segala macam tindakan perlindungan untuknya. Xiao Suai mengambil kaki ayam itu lagi, meniup semua debunya, lalu dia mulai makan. Muyu mengangguk. Saya menggunakan semua formasi yang dapat saya pikirkan, termasuk bagaimana mencegahnya ditemukan oleh formasi pencarian naga lagi. Namun kenyataannya, dia memiliki mantra guntur yang kuat yang melindunginya. Mantra guntur ini hanya akan terpicu ketika nyawanya habis. Dalam bahaya. Jika saya tidak salah, mantra guntur itu seharusnya adalah kemampuan domain immortal nilai, debu guntur. Xiao Suai bertanya, apakah kamu sudah mengetahui identitas immortal nilai? Immortal nilai tidak meninggalkan jejak apapun. Dia tidak ingin aku menemukannya. Muyu telah mencari dengan cermat. Kecuali mantra guntur, tidak ada apapun yang berhubungan dengan immortal nilai. Xiao Suai bergumam dua kali. Dia mengira daging panggang Muyu tidak enak, jadi dia pergi memasak sendiri. Muyu ragu-ragu sejenak dan bertanya, Xiao Suai, seberapa banyak yang kamu ingat hari itu? Apa? Xiao Suai menaburkan sedikit jintan pada daging panggang. Apakah kamu sudah melupakan semua gambaran yang terlintas di benakmu saat kamu menggunakan esensi pedang dari pedang langit hari itu? Muyu bertanya. Oh, maksudmu aku menggunakan pedang langit untuk pamer hari itu? Aku tidak tahu. Anda tidak mengatakannya. Saya masih merasa sedikit sedih ketika memikirkan lelaki tua berjanggut putih itu. Saya tidak tahu kenapa, Xiao Suai menghentikan pekerjaannya dan melihat api dari pil fire stone dengan bingung. Tapi itu tidak masalah. Kami pasti akan menyelamatkan lelaki tua berjanggut putih itu. Xiao Suai terkekeh dan dengan cepat menyingkirkan pikiran berantakan di benaknya. Dia terus memanggang kakinya dan menaburkan sedikit minyak sayur di atasnya. Minyak sayur itu semua berkat Muyu. Kamu benar. Muyu menutup matanya dan terus berkultivasi. Karena dia terjerat oleh kekuatan membunuh, budidaya aslinya telah meningkat pesat. Sekarang dia telah mencapai surga ketujuh dari alam kombinasi. Kekuatan membunuh telah mempengaruhi tubuhnya, tetapi setelah dia membunuh penduduk kota Dongsha, dia menemukan bahwa budidayanya telah meningkat pesat. Di hadapan istana tiga kali lipat, dia tidak menolak mengandalkan kekuatan membunuh untuk meningkatkan budidayanya. Sebaliknya, dia ingin mencapai tahap kesengsaraan secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa melepaskan kekuatan membunuh lebih jauh lagi. Muyu berjalan di kota Pedang Bayangan. Dia sedang dalam perjalanan ke gerbang neraka. Dia mampir untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi terkini di dunia budidaya. Dia ingin mendengar tentang pergerakan istana tiga kali lipat dan tempat Yumon menyerang. Rumor klan Iblis Yumeng telah menimbulkan kegemparan di dunia budidaya. Konon beberapa waktu lalu, jejak klan Iblis Yumeng api ditemukan di gurun barat laut. Saat itu, ratusan petani yang pergi menyelidiki dibakar hingga tewas. Sekarang, semua petani berada dalam bahaya. Kebakaran di dekat Clearwater City cukup hebat. Dikatakan bahwa segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil terbakar abis. Ya, Yumon semakin merajalela. Kami tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ini semua kesalahan Pedang Bayangan Chen Feng. Bagaimana dia bisa membina lima orang dengan kemampuan Yumon sebagai muridnya? Saya mendengar bahwa kebakaran di Clearwater City disebabkan oleh murid kedua Swatsado Chen Feng, Luo Sang, yang memiliki kemampuan mengendalikan api, yang dengan sengaja membunuh orang. Benar, aku juga mendengar bahwa kebakaran di kota Dong Xia dilakukan olehnya. Tidak hanya itu, ku dengar Muyu berkolusi dengan ras Iblis untuk menghadapi kita manusia. Itu keterlaluan. Kupikir para murid dewa sejati harus memberi contoh dan memimpin kita manusia untuk menyatakan perang terhadap Yumon. Huff! Bayangan Pedang Chen Feng keterlaluan. Karena alasan egoisnya sendiri, dia benar-benar menentang surga berunsur tiga. Kota ini ke kota tiga kali lipat. Muyu duduk di kedeteh dan mendengarkan para penggarap di sampingnya dalam diam. Kebakaran di Gurun Barat Laut menewaskan ratusan penggarap. Xiaosuai memandang Muyu dengan kaget. Muyu menggelengkan kepalanya. Saat itu, kami berdua bekerja sama untuk membunuh orang-orang dari istana tiga kali lipat. Saya khawatir kami dijebak oleh orang lain dari istana tiga kali lipat. Semuanya direncanakan oleh istana tiga kali lipat di belakang layar. Pertama-tama mereka harus menyingkirkan Muyu dan dua faktor tidak stabil lainnya sehingga mereka berlima tidak dapat memimpin umat manusia untuk bertarung melawan istana tiga kali lipat. Apakah kamu tidak tahu? Saya mendengar bahwa semua orang tidak senang dengan Muyu dan ingin memaksa Muyu untuk menunjukkan dirinya. Tahukah Anda cara terbaik untuk memaksa Muyu menunjukkan dirinya? Aku mendengar tentang ini. Cara terbaik untuk memaksa Muyu menunjukkan dirinya adalah pergi ke Clearwater City dan menemukan keluarganya. Itu benar. Selama kita menangkap keluargamu, kita bisa memaksa Muyu untuk menyerah. Lalu kita bisa menyingkirkan murid dewa sejati. Saya sangat berharap dapat membantu. Langit tidak akan mentolerir lima orang yang memiliki kemampuan Yu Meng ini. Tubuh Muyu bergetar hebat. Kemarahan di hatinya telah mencapai puncaknya. Orang-orang ini berani mengincar keluarganya. Seekor naga memiliki skala terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Jika terjadi sesuatu pada keluarganya, dia tidak keberatan membantai kota lain. Muyu, biarkan aku yang melakukannya. Xiao Suai memberi isyarat dengan tangan kecilnya. Oke, Muyu berdiri dan dengan dingin melirik ketiga penggarap yang masih mendiskusikan cara mengambil nyawanya. Aura pembunuh muncul dan menghilang. Para kultifator yang masih berbicara dengan semangat dan keyakinan tiba-tiba merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh aura aneh. Mereka melihat sekeliling dengan bingung, hanya untuk menemukan seorang anak lugu dan lucu duduk di samping mereka, sedang minum teh. Mereka mengira mereka paranoid, jadi mereka berbalik dan terus minum teh. Namun, pada saat ini, tubuh mereka tiba-tiba membeku ketika mereka menatap cangkir teh di tangan mereka. Menetes Menetes Ada dua tetes darah merah di cangkir teh bening. Itu adalah pemandangan yang mengerikan karena membuat teh menjadi merah. Celepuk Ketiga penggarap sudah roboh di atas meja. Ada tiga lubang berdarah di tengah dahi mereka. Muyu dan Xiao Suai sudah dalam perjalanan ke kota Clearwater. Xiao Suai berubah menjadi bentuk aslinya dan berdiri di bahu Muyu. Dia menyipitkan matanya dan melihat pemandangan indah di sekelilingnya. Orang-orang itu dibunuh oleh Xiao Suai. Bagi Xiao Suai, membunuh orang bukanlah masalah besar. Ketiga penggarap ini ingin membunuh Muyu, jadi Muyu tidak perlu membiarkan mereka hidup di dunia ini. Muyu telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia harus bergegas ke keluargamu. Kalau tidak, keluarganya akan mendapat masalah. Jangan khawatir. Bukankah orang-orang dari fraksi Arai melindungi keluargamu? Belum lagi fraksi Arai, seluruh kota Clearwater berada di bawah kendali Siang Nan. Siang Nan berkata bahwa dia akan melindungi keluargamu. Tidak akan terjadi apa-apa, Xiao Suai menghibur. Saya pikir semua orang ingin menangkap keluarga saya untuk memaksa saya menunjukkan diri. Saya khawatir banyak ahli sudah bergegas ke Clearwater City, kata Muyu dingin. Sifat pengecut para penggarap membuat Muyu marah. Bahkan sekarang, mereka masih ingin memfitnah Jian Ying dan Chen Feng. Mereka bahkan ingin mengancam keluarganya. Muyu tidak ingin menjadi orang baik lagi. Jika ada yang ingin menyakiti orang yang disayanginya, dia akan membunuh mereka. Setengah bulan yang lalu, dia baru saja keluar dari gurun pasir. Dia tidak menyangka akan menginjakan kaki di gurun ini lagi. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghilang ke padang pasir. Gurun yang terik tidak bisa memperlambatnya. Demi kecepatan, dia bahkan secara paksa meningkatkan budidayanya. Siluet Clearwater City dengan cepat muncul di depannya. Dia langsung memasuki kota. Dari jauh, dia bisa melihat rumah besar di Clearwater City. Namun, ekspresinya berubah. Ini karena dia merasa ada aura yang sangat kuat yang tersembunyi di kediaman keluargamu. Suara mendesing. Sosok Muyu sudah mendarat di halaman kediaman keluargamu. Aura pembunuhnya langsung menutupi seluruh halaman. Kemarahannya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika anggota keluarganya terluka, Muyu pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang bergegas keluar karena ketakutan. Ketika mereka melihat sosok Muyu, mereka tidak berani melangkah lebih dekat. Aura pembunuh itu membuat mereka sangat terkejut. Di mana keluargaku? Suara Muyu sangat dingin. Muyu, apakah itu benar-benar kamu? Sebuah suara familiar datang dari aula utama kediaman keluargamu. Mu Tianhe memandang cucunya dengan heran. Namun, ketika dia melihat aura Muyu, dia langsung menghentikan langkahnya dan tidak berani melangkah lebih dekat. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Di mana yang lainnya? Muyu datang ke sisi Mu Tianhe dalam sekejap. Saat dia melihat sekeliling, aura pembunuhnya tidak berkurang. Mu Tianhe memandangi cucu asing di depannya. Aura pembunuh Muyu membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia bertanya dengan ketakutan, Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Suai kecil mengulurkan tangan dan menepuk bahu Mu Tianhe agar Mu Tianhe tidak terpengaruh oleh aura pembunuh Muyu. Kakek, di mana yang lainnya? Muyu tidak menarik kembali aura pembunuhnya. Aura kuat itu masih samar-samar terlihat, yang membuatnya merasakan bahaya. Kakak Muyu. Suara ceria terdengar. Setelah itu, sesosok tubuh kecil sudah melompat ke pelukan Muyu. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan aura pembunuh Muyu. Mu Xin. Jantung Muyu berdetak kencang. Aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba melemah. Dia mencoba menenangkan dirinya. Kakak Muyu, apakah kamu tidak pergi kali ini? Mu Xin memegang tangan Muyu dan bertanya dengan gembira. Setelah itu, Mu Zek Sing, Mu Rong Suan, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Mereka semua mengerutkan kening saat melihat aura pembunuh di tubuh Muyu. Jelas, ini benar-benar berbeda dari Muyu yang lembut dan kekanak-kanakan sebelumnya. Mu Zek Sing berjalan ke sisi Muyu dan bertanya dengan ragu, Muyu, apa yang terjadi padamu? Dia merasakan aura pembunuh yang tak terkendali dari jauh. Dia mengira musuh yang kuat telah menyerang klanmu dan bergegas untuk memeriksa situasinya. Namun, dia menemukan bahwa itu adalah putranya. Apakah kamu baik-baik saja? Aura pembunuh Muyu kembali melemah. Suai kecil menyentuh telinga Muyu. Saat itulah aura pembunuh Muyu berangsur-angsur menghilang. Maafkan aku, kupikir seseorang akan menyakiti klanmu kita. Muyu menghindari tatapan ragu dari anggota keluargamu. Sekarang, dia tidak ingin menghadapi anggota keluarganya karena dia tidak ingin mereka melihat tampangnya yang mematikan. Dia tidak menyukai dirinya yang sekarang dan tidak ingin anggota keluarganya mengkhawatirkannya. Muyu menggunakan energi iblis yang ditinggalkan Raja Iblis Keraputi di bahunya untuk menutupi aura pembunuhnya. Kemudian dia melanjutkan bertanya, Saya merasakan aura yang kuat di sini. Apakah ada yang mengancam Anda? Mutian Hedan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Muyu telah menahan auranya. Dia berkata, Beberapa hari yang lalu, Memang ada banyak kultifator asing yang berteriak-teriak untuk menekanmu mansion kami. Tapi untungnya, Anda mengusir mereka semua. Dalam hukum, Muyu mengangkat alisnya. Ya ampun, menantuku yang baik. Apakah kamu tidak bisa mengenali auraku? Masuklah dan biarkan saya melihat apakah Anda bertambah tinggi dalam beberapa hari terakhir. Suara malas Raja Iblis Keraputi perlahan terdengar dari aula. Hati Muyu akhirnya rileks. Dia lupa bahwa Raja Iblis Keraputi berada di kota Clearwater. Namun, Hati Muyu sekali lagi dipenuhi amarah. Dalam hukum. 866. Berjalan ke aula keluarga mu, dia melihat Raja Iblis Keraputi duduk santai di kursi. Wajahnya dipenuhi ejekan saat dia melihat Muyu. Menantuku yang baik, kamu kembali. Aku sedang ngobrol baik dengan pak tuamu, kata Raja Iblis Keraputi dengan nada jahat. Muyu sedang tidak ingin bercanda dengan Raja Iblis Keraputi, jadi dia bertanya, Apakah kamu berbicara omong kosong dengan keluarga ku lagi? Raja Iblis Keraputi tidak serius dan tidak tahu malu. Muyu tahu ini. Sekarang dia dihantui oleh kekuatan pembantaian, temperamennya telah banyak berubah. Dia tidak ingin keluarganya tahu apa yang terjadi padanya. Mu Tianhe berjalan mendekat. Dia sudah melupakan niat membunuh Muyu. Dia berkata dengan gembira, Muyu, kamu sudah punya istri. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami? Jika bukan karena mertua kami tiba tepat waktu, kami akan berada dalam bahaya hari itu. Apa yang terjadi hari itu? Muyu segera bertanya. Mu Tianhe dan Mu Zek Sing saling berpandangan. Mengingat kembali hari itu, mereka masih memiliki ketakutan. Jelas sekali, sesuatu yang besar hampir terjadi. Muyu Zek Sing berkata, itu delapan hari yang lalu. Sekelompok besar kultifator yang kuat tiba-tiba datang ke Clearwater City. Yang terkuat di antara mereka adalah tahap sintesis bentuk. Orang-orang ini secara kolektif mengecam kami, mengatakan bahwa Anda bersekongkol dengan Youmon. Saya tidak tahu bagaimana berita ini tersebar, tetapi jika Tuan Bai tidak datang, saya khawatir keluargamu kita akan berada dalam masalah besar. Orang terkuat di keluargamu saat ini adalah Mu Zek Sing, yang berada di tahap keluar tubuh. Dia tidak berdaya melawan para kultifator di tahap sintesis bentuk. Mereka pantas mati. Muyu berteriak dengan suara rendah. Niat membunuhnya yang dingin muncul lagi, membuat Mu Tianhe dan Mu Zek Sing gemetar. Di mata Mu Tianhe dan Mu Zek Sing, Muyu di depan mereka seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia jauh berbeda dari anak yang bijaksana dan santai yang mereka kenal dulu. Muyu, kamu Muyu, kan? Mu Tianhe bertanya dengan hati-hati. Di masa lalu, Muyu tidak akan memiliki aura pembunuh yang begitu mengerikan. Bahkan ketika mereka pertama kali bertemu, Muyu, yang seharusnya marah, memilih untuk menertawakannya. Tapi sekarang, aura pembunuh Muyu terlalu kuat. Muyu menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menekan niat membunuhnya. Dia memaksakan senyum dan berkata, Kakek, aku baik-baik saja. Aku minta maaf telah melibatkanmu. Mu Tianhe melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Apa yang kamu katakan? Sekalipun dunia budidaya adalah musuh Anda, kami akan tetap mendukung Anda, karena saya tahu Anda adalah orang yang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berhenti. Dalam aspek ini, bahkan kakek pun tidak bisa dibandingkan denganmu. Hati sedingin es Muyu mulai menghangat. Selama periode waktu ini, kekuatan pembantaian secara bertahap mengikis pikirannya. Adegan tragis kota pasir timur terus muncul di benaknya, dan dia tidak bisa melupakannya. Dia hampir lupa bahwa dia masih punya rumah. Kakek, aku. Muyu tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia seharusnya memberitahu keluarganya bahwa dia telah membantai sebuah kota dan membunuh seratus ribu orang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada kakek. Kakek tidak mempercayai satu katapun dari rumor di luar. Jika kamu adalah orang seperti itu, klanmu kami pasti sudah tidak ada lagi sejak lama. Pasti ada seseorang yang iri dengan bakatmu dan ingin menjebakmu. Ini bukan pertama kalinya. Bukankah ada yang mengatakan bahwa kamu bersekongkol dengan Raja Iblis Keraputi dari ras iblis. Pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa, bukan. Mu Tianhe berkata dengan ramah. Raja Iblis Keraputi tidak bisa duduk diam. Dia segera ingin membantah, tapi Muyu dengan dingin meliriknya, memperingatkan dia untuk tidak berbicara omong kosong. Raja Iblis Keraputi mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan-tuamu, Raja Iblis Keraputi sebenarnya adalah senior yang perkasa, tinggi, tampan, dan anggun. Dia adalah guru pertama Muyu. Mereka juga saudara baik yang melewati neraka di bumi bersama-sama. Anda harus percaya pada cucu Anda. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Cucu Anda mempunyai teman yang sama seperti dia. Jangan percaya pada rumor. Raja Iblis Keraputi dengan bangga memandang Muyu, memanfaatkannya. Ketika dia berbicara tentang neraka di bumi, dia sengaja menampilkan penampilan yang mulia. Muyu diingatkan akan masa lalunya oleh Raja Iblis Keraputi. Dia tidak sabar untuk memarahi monyet tua yang tidak tahu malu ini. Ya, ya, ya. Kakek benar. Momo-ngomong, Muyu. Semua orang mengatakan bahwa Kyaosue adalah adik perempuanmu. Maka dia harus menjadi murid dewa sejati. Kakek berkata bahwa dia adalah teman baik dewa sejati. Maka mereka sangat cocok. Sayang sekali kakek belum melihat cucunya dan menantunya. Mutianhe tampaknya sangat puas dengan pernikahan ini. Kakak Muyu, aku juga ingin bertemu dengan kakak iparku. Mu Xin dengan senang hati memegang tangan Muyu dan berkata, Tangan Muyu sangat hangat. Ini karena dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memaksa tangannya agar tidak terlalu dingin. Dia tidak ingin Mu Xin terkena radang dingin. Muyu menganggup dan berkata, Ya, aku kasar tentang ini. Ketika masalah ini terselesaikan, aku akan membawanya kembali. Mu Zek Sing memandang Muyu dari samping. Dia tampak sedikit ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Raja Iblis Keraputi berkata, Oh, kakekmu, jangan khawatir. Kyaosue sedang berkultivasi bersama ibunya. Itu sebabnya dia tidak keluar kali ini. Di masa depan, saya pasti akan membawanya menemui masa depannya. Mertua, aku tidak bisa seperti orang yang kasar dan bahkan tidak memanggilnya ayah mertua. Raja Iblis Keraputi melirik Muyu dan berbicara dengan nada licik. Muyu, disitulah Anda salah. Kakek berkata bahwa dia tidak akan mengganggu pernikahanmu, tetapi sekarang kamulah yang mengambil keputusan, sudah sepantasnya kamu memanggilnya ayah mertua. Apakah kamu mengerti? Kata Mu Tianhe. Kepala Muyu penuh dengan keinginan untuk menghajar Raja Iblis Keraputi. Dia secara tidak sadar menekan aura pembunuhnya. Dia berkata, Kakek, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya sendirian. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Muyu berpura-pura secara tidak sengaja menatap Raja Iblis Keraputi, memberi isyarat agar dia mengikuti. Dia pergi lebih dulu. Menantu laki-laki saya sangat pemalu. Dia malu dengan saya, dan dia malu dengan keluarganya sendiri. Temperamen anak ini benar-benar perlu diubah. Raja Iblis Keraputi menggelengkan kepalanya dan berdiri. Tuan Waid, tolong jangan khawatir. Rasa malu Muyu mungkin berasal dari ibunya. Dia perlahan akan terbiasa, kata Mu Zek Sing. Dia selalu merasa ada yang salah dengan Muyu, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata baik untuk putranya yang aneh ini. Jangan terlalu formal. Panggil aku ayah mertua, kata Raja Iblis Keraputi. Mu Zek Sing tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun. Muyu sudah menunggu Raja Iblis Keraputi di halaman aslinya. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Keraputi melangkah masuk. Apa yang ingin dibicarakan oleh menantu laki-lakiku yang baik dengan ayah mertuamu? Raja Iblis Keraputi berjalan ke kursi batu di halaman dan duduk. Muyu memandang Raja Iblis Keraputi dengan dingin, lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Raja Iblis Keraputi, Terima kasih. Raja Iblis Keraputi mengusap dagunya. Apakah rasa terima kasih ini tulus? Apakah sama dengan ucapan terima kasih yang kamu berikan beberapa waktu lalu? Muyu mendengus. Apakah kamu memberi tahu keluarga ku apa yang terjadi padaku? Muyu bertanya. Raja Iblis Keraputi memandang Muyu dan bertanya, apa yang kamu ingin mereka ketahui? Saya tidak ingin mereka tahu apapun. Nada suara Muyu berat. Raja Iblis Keraputi merentangkan tangannya. Aku belum mengatakan apa-apa, tapi itu tergantung sikapmu nanti. Raja Iblis Keraputi menyilangkan kakinya lagi, seolah menunggu jawaban Muyu. Tapi Muyu hanya menatapnya dengan dingin. Setelah menunggu lama, Raja Iblis Keraputi berteriak. Hai, saat ini, kalimat Anda seharusnya bertanya dengan marah, apakah Anda mengancam saya? Katakan, katakan. Raja Iblis Keraputi sedang menunggu Muyu mengatakannya, dan kemudian dia dengan percaya diri dan dingin menjawabnya. Saya mengancam Anda. Terakhir kali, dia dicekik oleh Muyu di depan segel Gerfalkon. Dia sangat tidak bahagia, dan sekarang dia ingin membalasnya. Dia ingin membalikkan peran dan melawan. Tapi Muyu masih menatapnya dengan dingin. Setelah menunggu lama, Raja Iblis Keraputi kehilangan kesabarannya. Anda bajingan, kamu menjadi sangat dingin sehingga aku tidak tahan. Saya lebih suka Anda bertukar hinaan dengan saya. Raja Iblis Keraputi mengertakkan gigi karena marah. Tapi Muyu masih memandangnya dengan acuh tak acuh. Raja Iblis Keraputi memutar matanya. Dia telah hidup selama ribuan tahun, tetapi dia masih belum bisa memanfaatkan seorang junior. Hal itu membuatnya marah. Dasar bajingan, mengapa Anda pergi dan melakukan sesuatu mengenai kekuatan pembantaian? Anda kehilangan selera humor. Lupakan saja, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Aku tinggal di Clearwater City karena kakakku, Gerfalkon. Istana Sancong berniat mulai mengutuk kalian berlima, yang berarti keluarga kalian akan menjadi beban bagi kalian. Jadi, mari kita buat kesepakatan. Raja Iblis Keraputi tidak ingin berbicara omong kosong lagi. Kesepakatan apa? Muyu bertanya. Sederhana saja. Aku bisa membantumu menghadapi mereka yang datang mencari masalah dengan keluargamu. Tapi sebagai imbalannya, kamu harus membawakanku hati Gerfalkon dalam waktu tiga bulan. Kalau tidak, apa yang terjadi pada keluargamu setelah tiga bulan tidak ada apa-apanya. Urusanku. Di masa lalu, dia selalu dibuat marah oleh Muyu. Bahkan jika dia ingin mengancam Muyu, Muyu akan dengan mudah menyelesaikannya. Dia selalu dipimpin oleh Muyu. Terakhir kali Muyu pergi mencari jantung Gerfalkon, dia tidak memberikan jawaban yang jelas kepada Raja Iblis Keraputi. Hal ini membuat Raja Iblis Keraputi sangat tidak senang. Kali ini, Raja Iblis Keraputi akhirnya berada di atas angin. Muyu tahu bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak bisa tinggal di Clearwater City selamanya. Keluarganya akan menjadi beban baginya. Begitu dia pergi, Istana Sancong kemungkinan besar akan menangkap mereka untuk mengancamnya. Satu-satunya orang yang bisa membantu sekarang adalah Raja Iblis Keraputi. Oke, aku janji. Tapi kamu harus sopan pada keluargaku. Jangan katakan yang sebenarnya pada mereka. Kata Muyu. Raja Iblis Keraputi terkekeh. Jangan khawatir. Aku ayah mertuamu sekarang. Saya mengobrol baik dengan kakekmu. Bagaimanapun, aku harus menjaga segel Gerfalkon, jadi aku akan tinggal bersama keluargamu untuk sementara waktu. Kakekmu adalah orang yang ramah. Di masa depan, tetaplah berhubungan dengan kakekmu dan bangun posisi yang baik untuk putriku. Jangan berlagak di depan keluargaku, dan jangan mengancam mereka. Muyu memperingatkan. Tidak akan. Aku mertua yang jujur. Bukan gayaku menindas orang yang mempunyai kekuasaan. Saya suka memenangkan hati orang dengan kebajikan. Raja Iblis Keraputi tersenyum licik. Memenangkan orang dengan tidak tahu malu. Siaosuai bertanya. Apa hubungannya denganmu? Kamu terlalu banyak bicara. Raja Daemon Keraputi memandang Siaosuai dan teringat saat dia membawa Siaosuai ke rumah Bordil Wilo Klan Daemon untuk memakan makanan mereka. Kemudian, dia berkata dengan nada jahat, Anak kecil, aku menemukan sebuah tempat di kota Clearwater bernama Rumah Bordil Yihong. Babi guling panggang mereka enak sekali. Benar-benar, Siaosuai mengangguk senang. Jangan pergi. 867. Kembali ke klanmu, Muyu merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia tidak cocok dengan klanmu. Sejak kekuatan pembantaian secara bertahap mengubah kepribadiannya, sulit baginya untuk menghadapi keluarganya. Dia tidak memiliki perasaan mendalam terhadap tempat ini karena dia tidak tumbuh besar di sini, namun dia tetap tidak ingin melibatkan klanmu dalam urusannya. Di mata klanmu, Muyu adalah orang yang santai dan melakukan segala sesuatunya dengan tertib. Dia juga sedikit kekanak-kanakan dan suka bertengkar dengan Mu Hao. Tapi setelah kembali kali ini, tidak peduli seberapa keras Muyu berusaha menyembunyikannya, dia tidak bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi pada Muyu. Mu Tianhe percaya pada Muyu, jadi dia diam-diam menyuruh semua orang untuk tidak menanyakannya. Tapi Musin berbeda. Begitu dia kembali, dia terus mengganggu Muyu. Dia dan Mu Hao sama-sama menyukai kakak Muyu dan memperlakukan Muyu sebagai pahlawan besar umat manusia. Setiap kali Musin mengucapkan kata-kata kakak Muyu, itu seperti sinar matahari di jurang bagi Muyu, memberinya kehangatan. Namun ketika Musin menyebut kata pahlawan hebat lagi, Muyu tiba-tiba menjadi takut dengan kata pahlawan besar. Seorang pahlawan hebat tidak akan membantai 100 ribu orang di kota Dongsa. Ketika Muyu sedang berkultivasi, dia sering memikirkan 100 ribu orang yang meninggal di depannya. Mereka mati di bawah kepemimpinan Muli-nya. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini pantas mati, Muyu tidak bisa melepaskannya. Untuk membalaskan dendam orang benar, dia berlumuran darah. Sulit untuk mengatakan siapa iblis itu. Kakak Muyu, apakah kamu menemukan banyak kesenangan di luar? Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Setelah tidak bertemu dengannya selama dua tahun, Musin telah berkembang pesat, tapi dia masih sangat murni. Melihat mata Musin yang besar dan berair, bahkan Muyu yang dingin tidak bisa membantu tetapi meluluhkan hatinya yang dingin. Di luar, hal-hal di luar tidak menyenangkan. Muyu menggelengkan kepalanya sedikit. Penggarap penuh dengan intrik dan tipu daya di mana-mana. Hanya setelah mereka terbiasa berkeliaran di luar barulah mereka menemukan tempat untuk disebut rumah. Di mana ada orang yang Anda sayangi, disitulah hidup. Terakhir kali kakak Muyu kembali, dia mengatakan bahwa fraksi aray memiliki banyak formasi aray yang kuat, dan dia juga menunjukkan kepadaku banyak teknik aray, tapi menurutku kakak Muyu masih lebih kuat. Musin menarik tangan Muyu. Muyu tersenyum, tapi itu masih merupakan senyuman yang dipaksakan. Sepertinya dia lupa bagaimana caranya tersenyum akhir-akhir ini. Kakak Muyu, kamu harus bahagia. Ayah berkata bahwa dunia kakak Muyu tidak ada di Clearwater City. Aku tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Namun, aku sudah memberitahu ayahku bahwa aku akan meninggalkan Clearwater City di masa depan untuk bermain dengan kakak Muyu. Apakah itu baik-baik saja, kata Musin dengan sungguh-sungguh. Muyu menepuk kepala Musin dan berkata, kamu harus menunggu Sin kecil tumbuh dewasa, mengerti. Oke, itu janji. Saat aku besar nanti, kakak Muyu akan mengajakku bermain. Musin merentangkan kelingkingnya. Mari kita janji kelingking. Janji kelingking. Muyu menatap kosong ke kelingking Musin. Sesaat ia merasa tindakan tersebut sangat kekanak-kanakan. Ketika dia masih kecil, dia akan melakukan tindakan ini dengan anak-anak lain. Namun, setelah dia dewasa, dia bisa menghancurkan sebidang tanah atau gunung dengan lambayan tangannya. Tindakan Musin sangat menggelikan di matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika pertama kali meninggalkan Gunung Luoshen, dia juga sangat naif. Dia selalu membayangkan dunia ini indah, dan dia merasa bahwa kehidupan setiap kultifator layak untuk disayangi. Setiap orang harus punya alasan untuk hidup, dan tidak seorang pun boleh mengambil nyawa orang lain. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, bukankah gagasannya itu kekanak-kanakan dan menggelikan seperti apa yang disebut, janji kelingking. Ternyata semua orang akan tumbuh dewasa. Ketika mereka sudah terbiasa dengan benar dan salahnya dunia budidaya, mereka tidak bisa lagi mempertahankan niat awal mereka. Mari kita janji kelingking. Muyu dengan canggung mengulurkan jarinya dan mengaitkannya dengan kelingking musin. Itu adalah tindakan yang sangat kekanak-kanakan, tapi itu membuat Muyu merasa sangat sedih. Apa artinya tumbuh dewasa? Muyu bertanya pada dirinya sendiri. Saat pertama kali meninggalkan Gunung Luoshen, dia masih sangat bodoh. Dia berpikir bahwa dia akan mengikuti jejak gurunya, melindungi umat manusia, melawan Yumeng, dan berjuang demi masa depan dunia budidaya. Tapi sekarang, dia merasa lelah. Dia mencium sisi buruk kemanusiaan. Dia benar-benar kecewa dengan dunia budidaya. Kehancuran lebih dari 100 ribu orang di kota Dongsha selalu menyiksanya. Hari itu, dia berlutut di depan patung tuannya dan berkata bahwa menjadi orang baik itu terlalu melelahkan. Dia ingin menjadi orang jahat. Namun, orang jahat tidak seharusnya merasa bersalah atas kehancuran dunia budidaya kota Dongsha. Dia teringat kembali pada hari itu di dalam kebakaran besar. Apakah ada anak-anak yang naif seperti Musin, yang penuh harapan akan masa depan dan tidak sabar untuk melihat dunia dan melihat hari esok. Namun, mereka tidak pernah mendapat kesempatan lagi. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Muyu mengepalkan tangannya. Hatinya dipenuhi kepanikan. Dia berharap tidak ada anak yang lincah dan naif seperti Musin di kota Dongsha hari itu. Anak-anak itu tidak berani berdiri karena tidak diizinkan oleh keluarga. Mereka tidak tahu apa-apa. Hati Muyu bergetar. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia bisa hidup dengan hati nurani yang bersih sebagai orang jahat, tapi dia tetap bukan orang jahat yang memenuhi syarat. Musin bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Muyu, mengapa kamu meminta maaf? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun pada sin kecil. Suasana hati Muyu sedang buruk. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan lembut. Sin kecil, menurutmu kakak Muyu itu orang seperti apa? Musin mengusap bagian belakang kepalanya dan mengedipkan matanya yang besar. Kakak Muyu sangat kuat. Dia menghukum kejahatan dan melenyapkan kejahatan. Dia juga murid dewa sejati. Dia pahlawan hebat yang melindungi dunia. Kakak Muhau sering memberitahuku hal itu. Dada Muyu naik turun. Dia memikirkan anak laki-laki konyol yang secara membabi buta memujanya dan sering berbicara tentang betapa hebatnya murid dewa sejati di hadapannya. Saat itu, Muyu hanyalah Fengmu. Dia tidak mengungkapkan identitasnya. Dia dengan senang hati mendengarkan Muyu memuji Muyu sebagai pahlawan hebat. Namun pahlawan besar di mata Mu Hao tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hao kecil, bagaimana kabarnya? Muyu bertanya dengan getir. Musin mengangguk. Kakak Hao kecil sangat baik. Dia mengatakan bahwa orang-orang dari fraksi arai sangat baik padanya. Dia juga diam-diam mengatakan bahwa kamu benar-benar kakak yang luar biasa. Kamu tahu segalanya. Kamu juga seorang jenius dari fraksi arai. Dia sekarang memandang Anda sebagai tujuan yang harus dilampaui. Tapi dia berulang kali menyuruhku untuk tidak memberitahumu hal ini. Kalau tidak, jika Anda tahu dia masih memuji Anda, dia akan merasa sangat malu. Karena dia bilang dia tidak akan memujamu lagi. Dia tidak ingin kamu terlalu bangga. Aya, aku, aku, aku yang membocorkannya. Musin menutup mulut kecilnya karena malu. Bocah konyol itu. Apa dia benar-benar mengatakan itu? Sudut mulut Muyu tanpa sadar terangkat, tapi dia panik di dalam hatinya. Jika Mu Hao tahu bahwa dia sekarang adalah orang yang berbeda, apa yang akan terjadi? Apakah Mu Hao masih memujanya? Jika Mu Hao tidak lagi bangga padanya, apakah itu sesuatu yang ingin dia lihat? Muyu merasa kecewa. Entah kenapa, dia tiba-tiba sangat memedulikan pendapat Mu Hao. Karena di mata Mu Hao, kakak Muyu, adalah pahlawan yang hebat, tapi sebenarnya bukan. Langkah kaki yang mantap terdengar di halaman. Mu Zexing sudah berjalan mendekat. Dia membungkuk dan menepuk kepala Musin. Dia berkata dengan lembut, Sin kecil, bermainlah sebentar. Paman keempat dan Muyu bicara sedikit, oke. Baik, Paman keempat, Mu Sin melewatkannya. Muyu menatap ayah kandungnya. Dia tidak banyak berinteraksi dengan pria ini, dia juga tidak memiliki perasaan yang mendalam padanya. Mereka saling memandang seolah-olah mereka orang asing. Mu Zexing tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sudah banyak berubah. Bibir Muyu bergerak, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mu Zexing duduk di sebelah Muyu. Dia tampak agak terkendali, seolah-olah mereka adalah orang asing dan tidak banyak bicara satu sama lain. Bagi Mu Zexing, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan putranya, apa yang terjadi, dan tanggung jawab apa yang dipikulnya. Sebagai seorang ayah, dia tidak bisa membantu dengan cara apapun. Mu Zexing berpikir sejenak dan berkata, orang seperti apa dia. Hmm, Muyu memandang Mu Zexing. Kamu telah menemukan gadis yang kamu cintai, tetapi kamu tidak pernah memberi tahu kami. Mu Zexing tersenyum. Mu Zexing tersenyum dan berkata, ibumu berkata bahwa dia tidak akan menjodohkanmu di masa depan. Dia ingin kamu sendiri yang mengejar gadis yang kamu cintai. Jadi tidak peduli gadis seperti apa yang kamu temukan, aku tidak akan membencinya. Tapi menurutku jika aku bertemu menantu perempuanku suatu hari nanti, setidaknya aku bisa mengetahui sesuatu tentang dia, bukan? Tuhan Bai telah berbicara banyak tentang kalian berdua akhir-akhir ini. Muyu memikirkan kepribadian Raja Iblis Keraputi yang tidak tahu malu dan khawatir dia akan berbicara omong kosong lagi. Dia bertanya, apa yang dia katakan? Tidak banyak, dia hanya mengatakan bahwa kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Dia sangat puas denganmu. Monyet berbulu tua, itu yang dikatakan Tuhan Bai. Muyu sangat terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Raja Iblis Keraputi akan mengeluh tentang dirinya secara langsung. Di masa lalu, setiap kali Muyu dan Raja Iblis Keraputi bertemu, Raja Iblis Keraputi tidak akan pernah mengatakan hal baik. Raja Iblis Keraputi bahkan sangat membencinya. Dia tidak menyangka Raja Iblis Keraputi akan mengatakan sesuatu yang berbeda di depan keluarga Muyu. Ya, Tuhan Bai berkata bahwa dia sangat lega meninggalkan putrinya dalam perawatan Anda. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin kalian berdua menikah, tetapi kamu mengatakan bahwa kami tidak ada dan sangat tidak setuju. Tuhan Bai adalah orang yang sangat berterus terang. Dia orang yang sangat baik, kata Muzek Sing. Jantung Muyu berdetak kencang. Ternyata Raja Iblis Keraputi memiliki sisi normal yang langka. Dia sebenarnya mengucapkan kata-kata baik untuknya di depan keluarganya. Tuhan Bai, identitasnya tidak sederhana, bukan? Muzek Sing bertanya dengan penuh arti. Muyu tercengang. Mengapa menurutmu begitu? Menurutku dia adalah Raja Iblis Keraputi, bukan? Muzek Sing memandang putranya dengan tenang. 868. Muzek Sing tertawa. Beberapa hari yang lalu, begitu banyak orang datang menyerang kami. Tuhan Bai lah yang mengusir mereka. Orang tua itu melihat Tuhan Bai sebagai penyelamatnya. Belakangan, Tuhan Bai memperkenalkan dirinya sebagai sahabat dewa sejati, dan juga ayah mertua Anda. Karena banyak dari perkataannya benar, dan kekuatannya tak terduga, lelaki tua itu sangat senang dan tidak curiga apapun. Muzek Sing berhenti, dan ada sedikit fluktuasi di matanya yang tenang. Tapi aku tidak lengah. Aku selalu mewaspadai Tuhan Bai ini. Kupikir dia punya tujuan datang ke rumah kita. Untungnya, kamu sudah kembali, jadi aku lega. Latar belakang Tuhan Bai tidak diketahui. Meski sengaja menekan auranya agar kita tidak merasa tertekan, perkataan dan tindakannya secara tidak sengaja menampakkan aura mendominasi. Saya dapat melihat bahwa dia pastilah sosok yang kuat di masa lalu. Muzek Sing tertawa. Kultifasinya sangat tinggi sehingga dia bisa dengan mudah mengalahkan sekelompok kultifator tahap integrasi tubuh. Dia bahkan menunjukkan niat baik kepada kita. Memikirkan kembali rumor bahwa kamu melepaskan Raja Iblis Keraputi. Aku menyimpulkan identitas asli Tuhan Bai. Mu Yu terdiam. Jadi Muzek Sing adalah orang yang teliti dengan visi yang unik. Ia sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar memahami ayah kandungnya. Muzek Sing selalu mabuk dan tampak biasa-biasa saja. Sekarang tampaknya Mu Yu telah berprasangka buruk pada kesan pertama. Jika Muzek Sing benar-benar biasa-biasa saja, mengapa Mu Tianhe begitu marah padanya karena menikahi wanita biasa-biasa saja? Dia adalah Raja Iblis Keraputi, Mu Yu mengakui. Lalu dia berkata, Tapi dia tidak akan menyakiti keluargamu. Aku tahu, jika orang seperti dia ingin menyakiti keluargamu, tidak ada dari kita yang bisa menghentikannya, kata Muzek Sing sambil tersenyum. Sebagai kepala keluarga, Mu Tianhe perlu berteman dengan orang-orang berkuasa untuk melindungi keluarganya. Jadi ketika Raja Iblis Keraputi menunjukkan niat baik padanya, dia tidak menolak. Selain itu, Raja Iblis Keraputi telah menjelaskan banyak hal tentang Mu Yu dengan sangat jelas. Faktanya, dia mengenal Mu Yu lebih baik daripada mereka. Oleh karena itu, mereka percaya pada Raja Iblis Keraputi dan memanggilnya Mertua dengan sangat ramah. Namun, Mu Zek Sing hanya memanggil Raja Daemon Keraputi dengan sebutan Tuan Putih. Dia tidak berusaha mengjilat Raja Daemon Keraputi. Pasalnya, ia harus memastikan apakah putranya mengakui dirinya sebagai ayah mertuanya. Kalau tidak, jika putranya tidak menyukai pernikahan ini dan dia langsung menyebut Raja Daemon Keraputi sebagai menantunya, bukankah hal itu akan mempersulit putranya? Apakah menurutmu dia cocok menjadi ayah mertuamu? Tanya Jupiter Bintang. Raja Iblis Keraputi bisa dipercaya. Mu Yu tidak menjawab secara langsung. Saya mengerti. Mu Zek Sing mengangguk. Mu Yu terdiam beberapa saat, lalu bertanya lagi, apakah kamu tidak akan bertanya padaku apa yang terjadi baru-baru ini? Tidakkah kamu ingin tahu kenapa semua orang di dunia kultifasi menyerangku dan kenapa aku menjadi seperti ini? Bintang Jupiter menggelengkan kepalanya. Dua tahun lalu, saat aku terjerumus ke dalam kebejatan, kau lah yang membangunkanku. Caramu menangani sesuatu membuatku terkejut. Saat itu, aku tahu kamu tidak akan melakukan kesalahan apapun. Oleh karena itu, saya tidak akan menanyakan mengapa anda menjadi seperti ini. Karena aku selalu mempercayaimu. Apapun yang anda lakukan, anda punya alasan. Kamu percaya padaku. Mu Yu mengepalkan tangannya. Pikirannya teringat kembali pada ratusan ribu penduduk kota Dong Xia yang dibantai. Adegan tragis dari para kultifator yang mati di tangannya. Untuk membalaskan dendam keluarga Suan Zeng Tang dan penguasa kota lama, dia memilih untuk menghancurkan kota dengan tangannya sendiri. Bahkan jika orang-orang itu pantas mati, banyak dari mereka adalah anak-anak tak berdosa seperti Musin. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan kehilangan nyawa begitu saja. Dia telah melakukan hal yang sangat buruk, tetapi Jupiter Star hanya menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia mempercayainya. Mu Yu merasa sangat gelisah lagi. Dia berseru, tetapi orang yang kamu percayai membantai seluruh kota Dong Xia. Apakah kamu masih percaya padanya? Dia terengah-engah, mengatakan kebenaran membuatnya merasa jauh lebih baik, tapi itu juga membuatnya semakin bingung. Dia tidak berani menatap Jupiter Star. Terjadi keheningan yang lama. Apakah kamu tidak kaget? Mu Yu menunduk dan bertanya. Aku kaget, tapi aku tetap percaya padamu, kata Jupiter Star. Mengapa? Mu Yu menuntut. Dia tidak bisa menerima jawaban ini. Kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan ini hanya membuatnya merasa jengkel. Jupiter Star bertanya dengan tenang, mengapa kamu membunuh mereka? Karena mereka pantas mati, Mu Yu berkata dengan marah. Lalu kenapa kamu tidak bisa melepaskannya? Jika mereka punya alasan untuk mati, mereka akan mati. Benarkan, kata Jupiter Bintang. Tetapi banyak manusia di kota Dongsha yang tidak bersalah. Mu Yu tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Jika kamu tidak muncul di kota Dongsha, apa yang akan terjadi? Tanya Jupiter Bintang. Mu Yu terdiam untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata, kota Dongsha akan dihancurkan oleh Yumon. Jadi, apakah kamu muncul atau tidak di kota Dongsha, kota itu pasti sudah hancur. Benarkan, bintang Jupiter memandang Mu Yu. Mu Yu mengertakkan gigi. Ya, menurut berita di luar, ada lebih dari seratus orang yang selamat di kota Dongsha. Mereka diselamatkan oleh seseorang yang menggunakan susunan teleportasi. Apakah kamu yang menyelamatkan mereka? Tanya Jupiter Bintang. Mu Yu menganggup lagi. Ya, jadi kota Dongsha ditakdirkan untuk dihancurkan. Kamu juga menyelamatkan lebih dari seratus orang. Mengapa kamu merasa bersalah? Karena sebagian besar kultifator di kota Dongsha dibunuh oleh saya. Kamu bilang mereka pantas mati, jadi mereka harus mati. Jadi kamu tidak perlu khawatir membunuh para penggarap diri ini. Anda hanya merasa bersalah terhadap manusia. Tapi nasib manusia fana ini sudah ditakdirkan. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Jupiter Star. Aku bisa menyelamatkan mereka. Kamu sudah menyelamatkan mereka. Anda hanya khawatir apakah Anda melakukan kesalahan atau tidak. Apa yang orang lain pikirkan tentang Anda? Anda bertanya-tanya orang seperti apa Anda sebenarnya. Tapi setidaknya aku tahu satu hal. Manusia harus hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Terlalu melelahkan untuk hidup di mata orang lain dan melayani orang lain, kata Jupiter Star. Jupiter Star ingin hidup untuk dirinya sendiri. Jadi saat dia menghadapi Zhu Xiaoki, dia memilih mati tanpa ragu-ragu. Dia berharap Muyu akan memahami hal ini juga. Seseorang harus hidup untuk dirinya sendiri, Muyu mengulangi ini di dalam hatinya. Kata-kata Jupiter Star bagaikan pelita di kegelapan. Dia tidak bisa melepaskan nyawa seratus ribu orang di kota Dongsha. Dia menderita karena kematian mereka. Dia menderita karena dia merasa telah mengecewakan tuannya dan orang-orang yang menginginkan dia menyelamatkan dunia para kultifator. Sama seperti bagaimana Musin dan Mu Hao masih memperlakukannya seperti pahlawan. Dia takut dia tidak bisa menjadi saudara yang baik. Dia merasa telah mengecewakan tuannya. Tapi sekarang dia memikirkannya, itu seperti yang dikatakan Luo Sang. Bagaimana tuannya bisa menyalahkannya? Tuhan mereka selalu mengatakan kepada mereka bahwa apapun yang mereka lakukan, selama mereka tidak mengecewakan diri sendiri, mereka harus melakukannya. Dia berkata bahwa dia tidak ingin menjadi orang baik, tapi orang jahat. Tapi orang baik dan orang jahat dinilai oleh orang lain. Karena dia ingin hidup untuk dirinya sendiri, apa bedanya orang seperti apa dia? Saya mengerti. Rasa dingin di mata Mu Yu berangsur-angsur memudar. Mereka tampak bersinar kembali. Dia menatap Jupiter Star. Jupiter Star kembali menatapnya. Bisakah kamu berbicara denganku tentang Kyaosue? Jupiter Star mengubah topik pembicaraan. Mu Yu menjadi tenang ketika memikirkan Kyaosue. Dia ingat bahwa tidak ada seorang pun di keluargamu yang tahu apapun tentangnya. Kyaosue adalah gadis yang pengertian. Dia lembut, baik hati, berprinsip, dan sopan. Dia baik kepada semua orang. Aku sangat senang bersamanya. Sudut mulut Mu Yu membentuk senyuman. Jupiter bintang menghela nafas. Ibumu juga seperti itu. Aku yakin dia akan sangat senang mengetahuinya. Ketika Mu Yu memikirkan ibunya, dia merasa tidak nyaman. Dia belum pernah melihat ibunya sebelumnya. Bagaimana kamu bertemu Kyaosue? Jupiter Star terus bertanya. Kami bertemu secara kebetulan di surga kedua. Kami bertemu Tuyumeng. Kami saling membantu melarikan diri dari kejaran Tuyumeng. Belakangan, saya mengetahui bahwa dia pergi ke surga kedua untuk menyelamatkan Raja Iblis Keraputi. Entah kenapa, aku tidak bisa membiarkan dia dijebak oleh orang-orang dari gerbang neraka. Jadi, aku membantunya dan Raja Iblis Keraputi melarikan diri dari surga kedua. Setelah itu, dia perlahan-lahan jatuh cinta padaku. Mu Yu memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang terjadi. Dia hanya bisa memberitahu Jupiter Star apa yang telah dia simpulkan. Mu Yu tidak menyebutkan bahwa Kyaosue bisa mengendalikan air dan dia bisa mengendalikan kayu. Tetapi terkadang, saya tidak dapat memahami kepribadiannya. Saya selalu merasa bahwa perempuan itu sangat rumit. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mu Yu memikirkan bagaimana Kyaosue terkadang mencekiknya tanpa alasan. Dia tidak akan membiarkan dia berkultivasi di dekatnya, dan terkadang dia ingin berkultivasi bersamanya. Aneh sekali, dia bisa menyimpulkan formasi 8 trigram yang rumit dalam pikirannya. Cara berpikirnya lebih baik daripada kebanyakan orang, tapi dia tidak mengerti apa yang dipikirkan seorang gadis. Mu Zek Sing mengangguk sambil berpikir lalu tersenyum. Meskipun saya tidak bisa mengajari Anda prinsip-prinsip lain, karena Anda sudah mengetahuinya. Tapi aku bisa mengajarimu cara menghadapi seorang gadis. Lagi pula, aku curang untuk bisa bertemu dengan ibumu. Saya punya pengalaman dalam hal ini. Mu Yu tidak bisa menahan tawa. Dia pernah mendengar Mu Zek Sing berbicara tentang bagaimana dia bertemu ibu Mu Yu sebelumnya. Perempuan sebenarnya sangat mudah bergaul. Mereka punya temperamen sendiri dan bisa berubah sesuka hati. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berubah, itu tidak ada hubungannya dengan Mu. Jupiter Star mulai berbicara. Dia memberitahu Mu Yu apa yang harus dilakukan jika dia membuat seorang gadis marah, apa yang disukai para gadis, dan apa yang mereka ingin pria lakukan agar mereka merasa aman. Mungkin untuk mengenang istrinya yang sudah meninggal, tapi Jupiter Star menceritakan segalanya kepada Mu Yu tentang hubungannya dengan istrinya. Mu Yu menyadari bahwa Jupiter Star bukan hanya orang yang teliti, tetapi juga pria yang tahu cara menyenangkan para gadis. Dia jauh lebih dewasa daripada Mu Yu dalam hal hubungan. Mu Yu mendengarkan dengan cermat pengalaman hidup Jupiter Star. Dia terus tersenyum. Saat dia tersenyum, kabut di hatinya sepertinya tidak begitu penting lagi. Hal itu dengan cepat hilang, dan amarahnya berkurang. Tapi aku juga menyukai gadis lain, kata Mu Yu lembut. Bintang Jupiter tercengang. Dia bertanya, Jadi kamu tidak tahu siapa yang harus dipilih? Mu Yu menggelengkan kepalanya. Sulit bagiku untuk mengatakan siapa yang lebih aku sukai di antara mereka berdua, apalagi mereka berdua menyukaiku. Dia pertama kali bertemu Tian Ran, dan kepribadian murni Tian Ran lah yang menggerakkan dia. Kepribadian Mu Yu juga sangat sederhana saat itu. Dia optimis dan penuh semangat, serta ingin tahu tentang segala hal. Dia tidak memiliki keraguan saat bersama Tian Ran yang murni. Dia bisa bercanda tentang apapun yang dia inginkan. Keduanya sangat cuek tentang hal-hal seperti cinta. Tapi dengan Kiao Sui, itu lebih merupakan kesalahpahaman. Mu Yu bahkan curiga karena hubungan Goomang dan Suan Ming lah dia dan Kiao Sui tertarik satu sama lain. Karena itulah mereka dapat berkultivasi bersama. Jika itu kamu, apa yang akan kamu pilih? Mu Yu bertanya. Jupiter Star berpikir sejenak dan tersenyum. Disukai oleh dua gadis adalah suatu hal yang sangat beruntung. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Kita akan menyeberangi jembatan itu ketika kita sampai di sana. Ketika Anda menemukan diri Anda lagi suatu hari nanti, Anda akan tahu apa yang harus dipilih. Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ibuku menanyakan hal ini padamu? Jupiter Star tersenyum dan mengangguk. Kata ibumu, jika ada orang lain yang menyukai suaminya, itu menunjukkan bahwa suaminya mampu. Itu juga menunjukkan bahwa seleranya benar. Setidaknya dia tidak menikah dengan orang yang salah. Dia berpikiran terbuka. Dia bisa mentolerir kamu menyukai dua orang. Mu Yu terkejut. Dia tidak sabar untuk mengetahui lebih banyak tentang ibunya. Ya, dia berpikiran terbuka. Dia orang yang cantik dan cerdas, kata Jupiter Star yakin. Jika dia tidak mengancam akan mematahkan kakiku jika aku tidak menggoda gadis lain, ini pasti sempurna. Hahaha. Baik Mu Yu dan Mu Zek Sing tertawa. Tawa itu menyebar ke luar halaman dan ke langit. Awan putih di langit tampak berubah menjadi Zu Xiaoki, memandangi ayah dan anak asing di halaman. Hidup tampaknya menjadi sangat sederhana pada saat itu. Setelah sekian lama, Mu Yu menemukan bahwa perasaan tertekan yang dialami selama beberapa hari terakhir sepertinya telah lenyap. Dia telah melupakan mimpi buruk di kota pasir timur, melupakan rasa bersalah di hatinya, dan merasa seolah telah menemukan jati dirinya yang dulu sekali lagi. Dia bukan orang seperti itu, kan? Mu Yu tersenyum. Dia tidak bisa membayangkan ibunya dalam pikirannya. Ya, dia tidak tega melihatku terluka, jadi menurutku dia tidak akan mematahkan kakiku. Menurutku itu yang kamu bicarakan. Jupiter Star memandang ke langit seolah sedang memandangi istrinya yang sudah meninggal. Sama seperti Jupiter Star yang tidak menyukai gadis lain selama bertahun-tahun, Zhu Xiaoki sangat mempercayai Jupiter Star. Perjalananmu masih panjang. Jika kamu memiliki seseorang yang kamu sukai, hargai dia. Dia tidak tega melihatmu terluka. Jupiter Star ragu-ragu sejenak dan kemudian mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Mu Yu. 869. Kekuatan membunuh masih mempengaruhi Mu Yu, tetapi sejak dia mengetahui beberapa hal, dia tidak mengalami depresi seperti beberapa hari yang lalu. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi ceria. Kata-kata Mu Zek Sing membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri lagi. Ia menyadari bahwa menjadi dirinya sendiri adalah hal yang sangat menyenangkan. Mu Xin berlari ke Mu Yu kapanpun dia punya waktu. Dia mengganggu Mu Yu untuk menceritakan kisahnya, dan semua orang di keluarga mu peduli padanya. Ketika rasa dingin karena pembunuhan masih menyelimuti dirinya, perhatian dari keluarganya membuatnya merasa seperti dirinya yang dulu. Rasanya seperti embun beku telah terkelupas, dan dia terlahir kembali. Dia tidak tahu berapa lama perasaan ini akan bertahan, tapi dia tidak ingin memikirkan masa depan. Dia ingin menghargai waktu yang singkat ini. Setelah beristirahat selama 4 atau 5 hari, Mu Yu menarik Suai kecil keluar dari dapur. Dia berencana meninggalkan keluargamu untuk melakukan urusannya sendiri. Mu Tianhe dan yang lainnya enggan pergi. Mereka mengira Mu Yu akan tinggal sebentar, tapi Mu Yu selalu berkeliaran. Dia tidak pernah punya tempat tinggal. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, dan dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Menantu yang baik, kamu pergi tanpa pamit pada mertuamu. Kamu harus memanggilku apa sekarang? Raja Iblis Keraputi berkata dengan malas. Dia sekarang tinggal di keluargamu. Meski dia sedikit tidak tahu malu, setidaknya dia tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan keluargamu. Mata Mu Yu bergerak-gerak. Dia tiba-tiba ingin memarahi monyet tua yang tidak tahu malu ini karena selalu ingin Mu Yu memanggilnya ayah mertua. Lalu dia teringat adegan ini. Itu adalah pemandangan yang familiar. Orang tua itu memaksa ayah Deadwood memanggilnya ayah mertua di depan semua orang. Mengapa hal ini terjadi padanya sekarang? Tapi Mu Yu bukanlah seseorang yang mau dimanfaatkan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan White, saya mengandalkan Anda untuk beberapa hari ke depan. Setelah mengatakan itu, Mu Yu ingin melarikan diri. Namun, Raja Iblis Keraputi tiba-tiba menggunakan auranya untuk menahan Mu Yu, mencegah Mu Yu melarikan diri. Hei, kenapa kamu begitu sopan? Apa Tuan Putih? Aku sudah bicara dengan ayah dan kakekmu, dan kita semua menyetujui pernikahan ini. Bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk berubah pikiran? Raja Iblis Keraputi berkata dengan jahat. Itu hanya sebuah gelar. Kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa Anda begitu mempedulikannya? Apakah Anda setuju, Tuan White? Mu Yu ingin meninju wajah Raja Daemon Keraputi. Namun, Mu Tianhe berkata, Mu Yu, memanggil seseorang sangatlah penting. Begitu kamu mengubah caramu memanggil seseorang, masalah ini akan terselesaikan. Mertua saya juga orang yang jujur. Sudah sepantasnya kamu mengubah caramu menyapanya. Mu Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat menyebutkan tempat yang sakit. Tuan Bay, jika Anda menunda saya selama 15 menit, seseorang harus tinggal di altar lebih lama. Tidak baik bagi Anda untuk tetap ingin bercanda, kata Mu Yu dengan gigi terkatup. Raja Iblis Keraputi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Lagipula dia sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Tidak masalah jika kamu mengucapkan dua kata. Mu Yu berkata dengan suara yang tidak dapat didengar orang lain, lepaskan aku. Apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Aku akan melepaskannya jika kamu memanggilku Ayah Mertua. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku tidak memanggilmu seperti itu? Apakah kita akan terjebak di sini selamanya? Atau apakah Anda akan mengambil keputusan untuk Kyaosue dan merusak pernikahan ini? Mu Yu memarahi Anda. Raja Iblis Keraputi tersedak dan sedikit kesal. Jika dia bisa membuat keputusan untuk Kyaosue, dia pasti akan menolak pernikahan ini. Tunggu saja. Aku akan membuatmu mengatakannya suatu hari nanti. Ada apa dengan upacara pernikahannya? Jika Anda tidak memiliki etiket yang baik, jangan pernah berpikir untuk mewujudkan pernikahan Anda. Raja Iblis Keraputi sepertinya menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Namun, jika memikirkan tentang upacara pernikahan di masa depan, masih ada peluang. Kita sudah berkultivasi bersama. Satu malam kesempurnaan tidak masalah. Anda. Mu Yu tersenyum pada semua orang sebelum melompat ke langit dan meninggalkan Clearwater City. Langkah Mu Yu selanjutnya adalah mencari Luo Sang dan Siang Nan. Luo Sang berkata bahwa Siang Nan berada di dekat gerbang neraka, jadi dia harus melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Mu Yu menemukan gerbang neraka dengan sangat mudah kali ini. Namun, dia tidak memaksa masuk dan hanya berhenti di dekatnya. Mu Yu menyalurkan energi spiritualnya ke dalam api hati yang ditinggalkan oleh Luo Sang. Luo Sang pernah berkata bahwa ketika api hati dibakar oleh energi spiritual, dia akan merasakannya. Jika Luo Sang ada di dekatnya, api hati akan terbang dengan sendirinya. Namun, api hati tidak bereaksi dan tidak bergerak sama sekali. Luo Sang tidak ada di sini. Mu Yu berpikir keras. Dia melihat formasi susunan di luar gerbang neraka dan orang-orang yang masuk dan keluar gerbang neraka dari waktu ke waktu. Dia dipenuhi rasa jijik terhadap gerbang neraka. Keberadaan sekte ini praktis menjadi bencana bagi dunia budidaya. Ini harus dihancurkan. Mu Yu mengitari gerbang neraka, tetapi api hati yang ditinggalkan oleh Luo Sang masih tidak bereaksi apapun. Luo Sang sepertinya tidak ada di dekatnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa jejak Luo Sang, apa lagi yang bisa kita lakukan? Suai kecil duduk di bahu Mu Yu dan bertanya sambil makan apel. Mata Mu Yu menunjukkan niat membunuh yang kuat saat dia berkata, Aku benar-benar ingin menghancurkan gerbang neraka. Hanya dengan kita berdua, Suai kecil memikirkannya dengan rasa ingin tahu sebelum melanjutkan, Tapi Mu Yu, apakah kamu lupa? Raja hantu dari gerbang neraka mungkin akan mencapai tahap kendaraan hebat, bukan? Bisakah kita mengalahkannya? Ini memang sebuah masalah. 34 tahun yang lalu, Ghost Lord hanyalah seorang master di Crossing Calamity Stage. Namun, 34 tahun kemudian, Raja hantu kembali dengan membawa bendera hantu yang dapat menggunakan kekuatan sebuah domain untuk membantu Raja hantu. Hal ini memungkinkan Ghost Lord hampir menangkap Deadwood Daddy yang terluka oleh Sol Returning to the Heart. Sejak Raja hantu kembali dari sekarang, itu berarti budidaya Raja hantu pasti telah mencapai tahap kendaraan hebat. Dengan cara ini, sepertinya Mu Yu tidak bisa menghancurkan gerbang neraka. Ayo kita temukan Luo Sang dulu. Jika kita ingin menghancurkan gerbang neraka, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatanku saja. Mu Yu merenung sejenak dan berkata, Kultivasi aslinya hanya pada tahap unifikasi. Meskipun dia memiliki kekuatan pembantaian, dia masih belum bisa menghadapi Raja hantu yang berada di panggung kendaraan besar. Sebagai upaya terakhir, Mu Yu hanya bisa meninggalkan gerbang neraka. Dia menemukan tempat tandus di dekat gerbang neraka dan membuat arai pencarian naga sederhana. Karena Luo Sang menyerahkan api hati kepada Mu Yu, Mu Yu dapat menggunakan api hati untuk mencari keberadaan Luo Sang. Semakin kecil area pencarian dari arai pencarian naga, semakin cepat pengaturannya. Mu Yu sekarang cukup mahir dalam susunan ini. Hanya butuh satu jam baginya untuk menyiapkannya. Kemudian, dia menggunakan api hati Luo Sang sebagai panduan susunan untuk arai pencarian naga dan mulai mencari. Menurut perkiraan Mu Yu, arai pencarian naga sederhana ini dapat mencari setidaknya seribu mil, yang sudah mencakup area gerbang neraka. Namun, dia tidak menyangka setelah mencari selama empat jam, Mu Yu masih tidak dapat menemukan keberadaan Luo Sang. Aneh, kemana Luo Sang pergi? Mu Yu menarik arai pencarian naga. Luo Sang sepertinya tidak berada di area gerbang neraka sama sekali. Lebih dari setengah bulan yang lalu, Luo Sang mengatakan bahwa siang nan berada di dekat gerbang neraka. Saat itu, dia datang sendirian. Mu Yu tidak punya pilihan selain berpisah dari Luo Sang untuk melindungi orang kesembilan dalam kehidupan kekal. Tanpa diduga, setelah Mu Yu menyelesaikan bisnisnya, dia masih tidak dapat menemukan Luo Sang. Mungkinkah siang nan menemukan Luo Sang dan ingin pergi, jadi Luo Sang mengejarnya. Suai kecil menebak. Mu Yu tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Malam berangsur-angsur menjadi gelap, Mu Yu menyingkirkan fondasi susunan arai pencarian naga dan bersiap untuk menunggu di hutan selama satu malam. Dia akan terus menyelidiki situasinya besok. Suai kecil telah menangkap bebek api merah dan mulai memanggangnya. Mu Yu menyiapkan beberapa susunan pelindung untuk menyembunyikan jejak mereka. Di bawah pengaruh susunan pelindung ini, bahkan jika seorang kultifator terbang di atas kepala mereka, mereka tidak akan bisa melihat api yang sedang dipanggang oleh Suai kecil. Mu Yu, di sisi lain, mulai tenang dan berkultifasi. Dia sudah sibuk selama beberapa waktu dan jarang punya waktu untuk menenangkan diri dan berkultifasi. Karena kata-kata Mu Zexing, Mu Yu menjadi lebih berpikiran terbuka. Sebagian besar permusuhan di tubuhnya juga telah hilang. Namun, Mu Yu tahu bahwa selama dia terus menggunakan kekuatan pembantaian, dia secara bertahap akan terpengaruh oleh kekuatan itu. Sekarang, dia harus belajar bagaimana mengendalikan kekuatan ini dan mengeluarkannya dari tubuhnya. Mu Yu mengedarkan teknik budidaya jatuh debu. Ini adalah satu-satunya teknik kultifasi yang dia pelajari sejauh ini, tapi itu sudah cukup. Hal-hal yang diajarkan Jian Ying dan Chen Feng tidak pernah biasa. Dengan bantuan sembilan panduan pedang surgawi dan teknik susunan, Mu Yu jarang menderita kekalahan di depan musuh. Teknik budidaya jatuh debu beredar 81 kali di tubuh Mu Yu. Energi roh hitam dan putih mengalir terus-menerus di meridiannya. Dua energi roh yang sangat berbeda, satu hitam dan satu putih, mengalir sangat lambat. Mereka bergabung dan berpisah satu sama lain. Jika salah satu energi roh tidak terkendali, hal ini dapat menyebabkan bencana yang tidak dapat diprediksi dan merusak. Namun, pada saat ini, mereka dengan cerdik dipertahankan dalam keadaan seimbang. Energi roh hitam dan putih ingin melahap satu sama lain, tetapi tidak bisa. Mereka jelas sangat kejam, tapi mereka juga sangat patuh. Ketika teknik budidaya jatuh debu Mu Yu dipercepat, dia merasa seolah-olah kesadarannya telah meninggalkan tubuhnya, seolah-olah sedang mengawasinya dari samping. Perasaan yang sangat aneh, dia melihat dia yang lain duduk di sana, dan dia yang lain tampak transparan. Dia bisa melihat semua meridian dan darah di tubuhnya dengan jelas. Bahkan warna energi roh hitam dan putih dapat terdengar dengan jelas. Energi roh hitam dan putih mengalir dengan cepat. Lambat laun, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena ada benda seperti benang putih yang tercampur dengan energi rohnya. Ini. Mu Yu dengan hati-hati melihat benda seperti benang putih itu. Tiba-tiba dia kaget. Dia mengenali siapa mereka. Energi jiwa. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya ada energi jiwa di tubuhku. Mu Yu sangat terkejut. Energi jiwa adalah sumber kekuatan istana tiga kali lipat. Itu juga sesuatu yang dihasilkan oleh jiwa manusia, Yumon, dan Fei setelah mereka mati. Benda inilah yang menjadi fondasi yang menjaga istana tiga kali lipat agar tidak hancur. Itu juga merupakan alasan utama mengapa istana tiga kali lipat memicu perang antara manusia dan Yumon. Sejak dia memisahkan energi kehidupan dan energi kematian dari rumput dunia bawah, Mu Yu telah terkontaminasi oleh energi kematian dan berubah menjadi senjata suci kematian. Ia menghususkan diri dalam menyerap energi jiwa orang mati. Oleh karena itu, di antara orang-orang yang dia bunuh, tidak ada energi jiwa siapapun yang dikumpulkan oleh istana tiga kali lipat. Mu Yu selalu berpikir bahwa Mu Yu telah melahap semua energi ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah kejadian di kota pasir timur, Mu Ling akan mentransfer semua energi jiwa ke Mu Yu. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di tubuhku? Mu Yu sangat muat dengan energi jiwa karena itu adalah simbol istana tiga kali lipat. Menggunakan kekuatan yang diandalkan istana tiga kali lipat untuk bertahan hidup membuatnya merasa jijik. Mu Yu mencoba membimbing energi jiwa keluar dari tubuhnya, tetapi energi jiwa tampaknya melekat pada meridian Mu Yu, sama sekali tidak tergerak. Dia terus mencoba mengendalikan energi roh hitam dan putih untuk melahap energi jiwa, tetapi kali ini, energi roh hitam dan putih tampaknya memperlakukan energi jiwa di tubuh Mu Yu sebagai miliknya dan membiarkannya tinggal di sana dengan damai. Apa yang terjadi di sini? Mu Yu berhenti berkultivasi dan membuka matanya, agak bingung. Ada apa, Mu Yu? Siaosuai bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memakan satu kaki bebek api merah. Siaosuai, energi jiwa telah muncul di tubuhku. Kekuatan energi jiwa surgawi sangat kuat. Mu Yu berkata dengan serius. Energi jiwa, bukankah itu berarti Anda telah menjadi bagian dari istana tiga kali lipat? Siaosuai memandang Mu Yu dengan jijik dan berkata, tapi tubuhmu tidak memancarkan cahaya putih. Orang-orang munafik di istana tiga kali lipat selalu memiliki segala jenis cahaya putih di tubuh mereka. Melihat mereka saja sudah menjengkelkan. Berhentilah bercanda, aku serius. Kata Mu Yu. Biarkan aku memeriksamu. Siaosuai melemparkan kaki bebek di tangannya ke samping dan melompat ke bahu Mu Yu. Dia mengulurkan cakar kecilnya dan pisau tajam setipis sayap jangkrik menusuk bahu Mu Yu tanpa halangan apapun. Apa rencanamu? Mu Yu bertanya. Bila tajam Siaosuai sangat tajam. Karena ringan, tidak banyak rasa sakit saat menusuk ke tubuh. Namun, Mu Yu tidak merasa aman dengan cakar Siaosuai. Dia ingat dengan jelas bahwa setiap kali Siaosuai menebas ringan, binatang iblis yang tebal akan terpotong. Dia sama sekali tidak ragu jika tangan Siaosuai terpeleset, lengannya juga akan terlepas. Sekarang, sirkulasikan energi rohmu. Coba saya lihat seperti apa energi jiwa itu. Siaosuai menyeka cakarnya yang berminyak pada pakaian Mu Yu. Mu Yu sudah terbiasa dengan ini. Tenang saja. Jangan potong lenganku. Mu Yu memperingatkan. Aku tahu, aku tahu. Setelah kamu melepasnya, aku akan memasangkannya kembali untukmu. Desak Siaosuai. Mu Yu sekali lagi memasuki kondisi kultivasi. Dia sekali lagi mengedarkan sutra debu jatuh. Kesadarannya sekali lagi meninggalkan tubuhnya dan melihat meridiannya. Baru kali ini, dia benar-benar melihat bayangan Siaosuai. Bilah tajam Siaosuai ada di bahu Mu Yu. Seolah-olah itu menyatu dengan Mu Yu. Ketika energi roh Mu Yu beredar, energi roh hitam dan putih sebenarnya dipandu ke dalam tubuh Siaosuai oleh Siaosuai. Aneh sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara Siaosuai tiba-tiba terdengar di telinga Mu Yu. Mu Yu melompat ketakutan. Dia menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa ilusi Siaosuai telah muncul di bahunya pada waktu yang tidak diketahui. Kesadaranku meninggalkan tubuhku. Bagaimana kamu juga meninggalkan tubuhku? Mu Yu bertanya dengan heran. Karena kamu menggunakan sutra debu jatuh. Bagaimanapun, aku secara alami sangat akrab dengan sutra debu jatuh. Oleh karena itu, aku mungkin menyatu denganmu. Ini bukanlah poin utamanya. Intinya adalah saya merasa energi jiwa anda sangat aneh. Siaosuai berkata dengan aneh. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang aku tidak tahu? 870. Ketika Mu Yu bertarung dengan Yefeian dan Gu Chao Feng, keduanya dari istana ketiga, dia akan terdeteksi tidak peduli apakah dia sedang berbicara atau berkelahi. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah Little Suai mengingatkan, dia menyadari itu karena ini. Kekuatan jiwa muling dipindahkan ke tubuhku, dan aku menjadi anggota istana ketiga. Mu Yu mengerutkan alisnya. Mu Yu tidak bisa memperbaiki langit yang terselubung darah, yang tidak berbentuk dan kuat. Ini karena formasi ini menggunakan kehidupan Deadwood Deddy sebagai fondasinya. Itu benar-benar berbeda dari susunan fondasi biasa, dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Suai kecil mengibaskan ekornya, mari kita belajar dan melihat apakah kita bisa menggunakan kekuatan jiwa ini. Meskipun istana ketiga terkesan palsu, tidak dapat disangkal bahwa mereka sangat kuat ketika menggunakan kekuatan jiwa mereka. Ini mungkin kesempatan bagus untuk mempelajarinya. Mu Yu mengangguk. Kamu benar, mengapa kekuatan jiwa istana ketiga begitu kuat? Ini adalah sebuah misteri, dan kita perlu mempelajarinya. Kekuatan jiwa adalah sumber kekuatan istana ketiga. Jika mereka dapat menemukan kelemahan kekuatan jiwa istana ketiga, itu sama saja dengan menggenggam kelemahan istana ketiga. Meskipun Mu Yu merasa langit yang terselubung darah tercemar oleh kekuatan jiwa, Mu Yu harus memahami lebih banyak tentang istana ketiga saat ini. Langkah pertama untuk memahami kekuatan jiwa adalah mencoba dan membimbingnya, kata Suai kecil. Lalu bagaimana cara membimbing kekuatan jiwa ini? Mu Yu tidak memiliki konsep kekuatan jiwa. Dia hanya menyadari adanya kekuatan jiwa di nadinya hari ini. Saya tidak tahu. Saya belum pernah menggunakannya. Anda bisa mencobanya. Suai kecil juga tidak memahami kekuatan jiwa. Mu Yu mencoba mengendalikan kekuatan jiwa yang melekat seperti bagaimana dia mengendalikan kekuatan spiritual hitam dan putih. Namun, kekuatan jiwa sepertinya tidak digunakan secara normal, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Alasan mengapa istana ketiga lebih kuat daripada rata-rata kultifator diri adalah karena kekuatan jiwa tampaknya lebih kuat daripada kekuatan spiritual biasa. Ini berarti orang-orang di istana ketiga harus memiliki cara khusus untuk menggunakan kekuatan jiwa. Dia mencoba untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan cara untuk menggunakan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa sangat kuat, dan menutupi seluruh pembuluh darah di tubuhnya, tetapi tidak bertentangan dengan kekuatan roh hitam dan putih. Keduanya hidup berdampingan secara damai, hal yang jarang terjadi. Mengapa kita tidak kembali dan bertanya pada pria tak tahu malu itu? Dia mungkin tahu cara menghilangkan kekuatan jiwa. Suai kecil menyarankan. Mu Yu berpikir sejenak, energi jiwa tidak mempengaruhiku untuk saat ini. Tidak perlu menghilangkannya. Saat itu, aku bisa merasakan kehadiran Gu Chao Feng lebih mudah daripada Luo Sang. Seharusnya itu karena energi jiwa di tubuhku. Jika aku menyimpannya energi jiwa ini, akan lebih mudah bagiku untuk menemukan orang-orang di istana ketiga. Kota Air Jernih Raja Iblis Keraputi bersin dan mengusap hidungnya. Mu Yu tidak akan memarahiku lagi, kan? Momomomong, aku merasa seperti aku lupa memberitahunya sesuatu yang penting akhir-akhir ini. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya sekarang? Ada apa? Jantung, saya sudah tua dan ingatan saya tidak lagi berguna. Tidak, saya harus bergegas ke Red Joy Brotel dan membicarakan kehidupan dengan Hong Hong. Saya yang termuda ketika saya bersama Hong Hong. Kalau begitu aku harus mengingatnya. Raja Iblis Keraputi telah lama menyadari kelainan pada tubuh Mu Yu, tapi dia lupa memberitahu Mu Yu cara menangani kekuatan jiwa. Malam berangsur-angsur berlalu, sinar matahari pertama membuat lubang di kegelapan dan menyinari tanah. Mu Yu membuka matanya. Setelah malam tanpa hasil, dia tidak berdaya melawan kekuatan jiwa di tubuhnya. Suai kecil mendengkur pelan. Tadi malam, dia berkata bahwa dia ingin membantu Mu Yu mempelajari cara menggunakan kekuatan jiwa. Namun, dia tidak menemukan apapun di tengah jalan dan pergi tidur. Satu-satunya hal yang Mu Yu yakin adalah bahwa langit yang menyelubungi perlindungan darah masih melindunginya. Selama dia tidak bergerak dan tidak mengungkapkan niat membunuhnya, orang-orang di istana ketiga masih tidak bisa melihatnya. Dia bisa menyerang lebih dulu. Suai kecil, kita harus mencari siang nan dan luosang. Mu Yu memasukkan si tampan kecil ke dalam saku dadanya. Untuk berjaga-jaga, setiap kali dia pergi, dia akan membersihkan semua jejak sehingga tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Saat dia mulai membersihkan tulang-tulang yang ditinggalkan oleh Suai kecil, dua sosok tiba-tiba terbang dari kejauhan. Orang-orang dari gerbang neraka. Mu Yu mengangkat alisnya. Mereka sudah keluar dari wilayah gerbang neraka. Namun, jaraknya tidak terlalu jauh dari gerbang neraka, jadi tidak mengherankan jika ada orang dari gerbang neraka di sini. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuh dua orang dari gerbang neraka ini. Lagi pula, satu orang lagi dari gerbang neraka berarti satu bencana lagi di dunia. Membunuh orang dari gerbang neraka tidak pernah membuat Mu Yu merasa bersalah. Namun, dua orang dari gerbang neraka sepertinya berkomunikasi satu sama lain, dan suara mereka segera sampai ke telinga Mu Yu. Guisan, apakah kita masih berangkat kali ini? Salah satu orang dari gerbang neraka yang terlihat gemuk bertanya. Orang lain dari gerbang neraka bernama Guisan berkata, Guiyang, apakah kamu takut? Guiyang mendengus, saya tidak takut. Saya hanya sedikit takut. Lagi pula, banyak saudara kita yang telah meninggal di sana. Guisan berkata tanpa ekspresi, kami harus pergi meskipun kami takut. Kami berdua dikirim untuk menyelidiki masalah ini. Kami tidak punya pilihan. Dengan kultivasi kita, kita tidak perlu terlalu khawatir. Guiyang dan Guisan keduanya berada di lapisan surgawi ketiga dari alam kombinasi. Pada level ini, hanya sedikit orang yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Namun, bagi Mu Yu, membunuh mereka adalah hal yang mudah. Aku masih tidak mengerti, siapa yang terus meminta pembunuh bayangan, titik balik matahari musim dingin dari makhluk siluet untuk membunuh orang-orang kita dari gerbang neraka. Hal yang paling menyebalkan adalah makhluk siluet telah menerima misi tersebut berulang kali. Guiyang terlihat sangat marah. Para petinggi telah berbicara dengan makhluk siluet, namun makhluk siluet hanya bertanggung jawab atas misinya. Mereka tidak peduli siapa targetnya. Singkatnya, jika mereka berani merespons seperti ini, maka kali ini, kami akan memastikan titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan tidak akan pernah kembali. Guisan berkata dengan dingin. Mu Yu diam-diam bersembunyi di belakang Guiyang dan Guisan, menjaga jarak agar pihak lain tidak dapat mendeteksinya. Awalnya, dia berencana menggunakan kekuatan pembantaian untuk membunuh kedua orang ini secara langsung, tetapi percakapan antara kedua orang tersebut membangkitkan minat Mu Yu. Seseorang terus meminta titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan untuk membunuh orang-orang dari gerbang neraka. Xiao Sui bertanya sambil menguap. Siapa yang begitu murah hati? Mu Yu bingung. Harus diketahui bahwa harga untuk menyewa seorang pembunuh dari 20 solar temps cukup tinggi. Tergantung tingkat budidaya targetnya, harganya pun belum tentu sama. Di masa lalu, Tian Yuehen, pemimpin gerbang bintang, menghabiskan 70 juta baturoh untuk mengundang titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan untuk membunuh Mu Yu. Pada saat itu, Mu Yu hanyalah seorang penggarap keluar tubuh, dan tingkat budidaya titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan juga berada di tahap jiwa terputus, tetapi harganya sudah sangat mahal. Di antara pembunuh siluet makhluk 20 istilah matahari, hanya dua atau tiga yang masuk dalam daftar abadi tertinggi. Titik balik matahari musim dingin tidak ada dalam daftar abadi tertinggi, yang berarti pembunuh bayangan titik balik matahari musim dingin adalah seorang pembunuh veteran berpengalaman yang setidaknya berusia 40 tahun. Pembunuh jenis ini seringkali memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan lebih menakutkan. Jika seseorang ingin mempekerjakan mereka, harganya mungkin akan sangat tinggi. Namun, hal ini tidak mutlak. Karena Mu Yu sangat terkenal pada saat itu, dan dia juga murid dewa sejati, jadi wajar jika harganya mahal. Namun, jika target pembunuhannya hanya seekor anak ayam kecil, harganya mungkin tidak akan terlalu mahal. Menurutmu siapa yang begitu membenci orang-orang dari gerbang ngeraka? Mungkinkah itu siang nan atau luo sang? Itu mungkin. Ayo pergi bersama mereka dan lihat apa yang terjadi, kata Mu Yu. Saat ini, mereka tidak dapat menemukan keberadaan luo sang, jadi tidak ada gunanya tinggal di sini, jadi mereka hanya pergi untuk melihat siapa yang melawan orang-orang dari gerbang ngeraka. Jika mereka ingin menyewa shadow killer inter solstice, harganya tidak akan murah. Menurut percakapan antara dua orang dari gerbang ngeraka, mereka telah kehilangan banyak orang, yang berarti titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan setidaknya telah membunuh mereka berkali-kali. Jika itu masalahnya, harganya akan sangat mahal. Gui Yang dan Gui San bergegas melanjutkan perjalanan mereka, sementara Mu Yu mengikuti di belakang tanpa mengeluarkan suara. Setelah terbang sekitar tiga jam, sebuah kota muncul di hadapan mereka. Kota ini disebut Kota Chun An, dan merupakan kota berukuran sedang. Kelihatannya tidak sebesar kota Dong Sa. Mu Yu awalnya berpikir bahwa dua orang dari gerbang ngeraka akan pergi ke Kota Chun An, tetapi mereka berbelok di tikungan dan tiba di sebuah desa kecil terpencil di luar Kota Chun An. Desa kecil ini sepertinya sudah lama ditinggalkan, dan penduduk desanya sudah pindah. Ada pecahan batu bata dan ubin di mana-mana, dan beberapa tanaman merambat-merambat di seluruh atap. Ada juga beberapa rumah yang seolah-olah roboh karena bertahun-tahun tidak diperbaiki. Seluruh desa kecil diselimuti lapisan kabut yang tidak bisa disebarkan. Itu menakutkan, dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Guisan dan Gui yang langsung mendarat di desa tersebut. Segera, seseorang yang keluar dari tubuh dari gerbang ngeraka muncul di sebuah gubuk bobrok dan membawa mereka masuk. Atap gubuk ini juga ditumbuhi tanaman merambat wisteria. Mu Yu segera menyelam ke dalam tanaman merambat wisteria tanpa ragu-ragu, dan menggunakan tanaman merambat wisteria untuk mengamati pergerakan di dalam gubuk. Bagian dalam gubuk tampak seperti pemandangan yang berbeda. Di dalamnya, ada gumpalan hijau yang melayang di udara, menerangi lebih dari 20 orang dari gerbang ngeraka yang berpakaian hitam. Di antara orang-orang dari gerbang ngeraka ini, budidaya Guisan dan Gui yang tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi. Setelah mereka datang ke sini, semua orang memandang mereka dengan mata penuh hormat. Ceritakan padaku situasinya. Guisan duduk dengan dingin. Ya Tuan. Segera, seseorang dari gerbang ngeraka dengan bopeng di wajahnya berdiri dan berkata dengan hormat, Guru, kami dari 13 kelompok Yama. Kami awalnya bertanggung jawab mengumpulkan jiwa di kota Chunan. Menurut informasi di atas, Yumon akan datang ke kota Chunan sebulan lagi, jadi kami sudah menunggu di sini. Namun kami tidak menyangka bahwa 7 hari yang lalu, terjadi kecelakaan di 12 grup Yama. Seluruh kelompok dibunuh oleh titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Hanya Gui Gufang yang menyampaikan informasi saat itu yang lolos. Dimanakah orang-orang yang selamat dari 12 kelompok Yama? Guisan bertanya. Salam, Guru, saya adalah orang yang selamat dari 12 kelompok Yama. Saya melihat titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan membunuh semua orang di 12 kelompok Yama dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang berbicara adalah seorang yang sangat muda dari gerbang neraka. Ketika dia berbicara tentang titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan, wajahnya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Terima kasih telah menonton!